Ibu rumah tangga, nanti pada saat sesi tanya-jawab ya Bapak-Ibu ya, nanti yang sesi kedua ada sesi impact. Nah, pada sesi impact ini juga akan dibawakan seorang Ibu yang luar biasa. Nah, Bapak-Ibu tanpa berlama-lama lagi, saya mohon Bapak-Ibu fokus ke depan, siapkan alat tulisnya, supaya apa Bapak-Ibu bisa mencatat terlebih dahulu, apa yang Bapak-Ibu mau tanyakan, bisa Bapak-Ibu tanyakan pada sesi tanya-jawab nanti ya. Tanpa berlama-lama, saya akan memanggil Ibu Kesya, beliau adalah seorang Ibu rumah tangga dan seorang pengajar, yang akan menerangkan secara jelas kepada kita ya. Baik, saya panggil dengan hormat Ibu Kesya, silahkan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Dina. Terima kasih Ibu Dina. Luar biasa, silahkan Ibu Kesya. Baik, terima kasih Ibu Dina, saya bersyukur sekali karena pada malam hari ini, walaupun kita tempatnya beda-beda, kita terkaut pada waktu juga gitu ya, tetapi kita itu bisa dipersatukan dalam satu teknologi lewat Zoom. Saya juga bisa bersatu ruangan gitu dengan Punina yang di Bandung, karena saya di Jakarta. Ya, betul Bu. Baik. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah dikenalkan oleh Ibu Dina tadi, bahwa saya seorang Ibu rumah tangga, latar belakang saya juga pengajar, dan saya malam ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya, tetapi malam hari ini mewakili PT Trend Global Technology, saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan informasi yang sangat fenomenal bagi saya dan beberapa teman-teman di antara sini, seperti yang sudah diberitahukan kepada Bapak Ibu oleh para pengundang Anda. Nah, jadi saya hanya ingin meneruskan informasi yang sudah saya terima duluan, seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di Trend, sebuah perusahaan global teknologi yang menyediakan solusi luar biasa dan pengalaman baru dalam berinternet. Mengapa bidang internet? Karena internet sudah menjadi kebutuhan utama dari sebagian besar penduduk di dunia era teknologi saat ini. Dari pendidikan, pekerjaan, bisnis, pembayaran, komunikasi, hiburan, informasi, apapun sudah terhubung dengan jaringan internet. Jadi Bapak Ibu, apapun gadget kita, secanggih, semahal apapun, kalau tidak ada koneksi internetnya, maka hanya jadi pajangan saja. Benar ya? Internet sudah menjadi bahan bakar dari semua gadget kita. Mari kita perhatikan berapa besar angka pengguna internet. Di Indonesia, pengguna internet mencapai angka 200 juta orang. Sedangkan di dunia, itu sudah 5 miliar. Lihat angkanya, Bapak Ibu. Angka ini sangat tinggi. Begitu banyak orang yang membutuhkan internet dan solusi kemudahan dan kelancaran internet. Dan inilah juga yang menjadi sasaran atau target pemasaran bisnis internet. Bahkan di masa pandemi ini, kita membuktikan bahwa bisnis internet itu melambung sangat tinggi. Artinya, bisnis internet tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Nah, tingginya angka pengguna internet ini telah menciptakan sebuah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan internet. Terjadi sebuah perubahan global. Dulu nggak boleh pakai gadget kalau kita di sekolah, di tempat ibadah, atau lahir apat. Sekarang semuanya berubah. Semua tempat, kalau tidak terhubung dengan internet, mati gaya, Bapak Ibu. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari gadget yang terhubung dengan internet. Mau makan bukan lagi berdoa dulu, tapi foto dulu buat konten di medsos. Jalan-jalan bersama anak-anak pasti rada adem kalau ada koneksi internetnya. Kumpul keluarga juga kegiatannya nggak jauh-jauh dari internet. Dulu beribadah itu kalau di tempat ibadah dilarang pakai HP. Sekarang ibadah itu online. Pakai HP, pakai gadget. Di tempat kerja juga butuh internet. Bahkan sambil nyetir, kita itu masih sering aja lirik-lirik HP. Karena apa? Tunggu informasi dari seseorang atau kita cari lokasi tertentu lewat aplikasi. Nah, sayangnya pertambahan jumlah pengguna internet yang sangat tinggi ini dan makin tinggi itu belum berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur pendukungnya. BTS atau Base Transistor Station atau menara pengelancar signal digital dari penyedia layanan internet atau provider itu belum merata di seluruh negeri kita. Belum meratanya BTS ini menyebabkan sebagian besar dari kita sebagai pengguna internet seringkali mengalami apa yang disebut no signal atau hilang signal atau blind spot. Karena ketika kita harus bergerak ke tempat lain, SIM card HP kita ini berbeda dengan provider internet di tempat tersebut. Provider SIM card kita ya. Karena itu solusinya biasanya kita punya lebih dari satu SIM card. Merah, kuning, biru, seperti itu ya Bapak-Ibu. Dan bahkan lebih dari satu gadget. Supaya apa? Supaya bisa menangkap signal dari semua provider yang berbeda dimanapun kita berada. Ribet ya Bapak-Ibu. Masalah lainnya adalah penggunaan aktif aplikasi di HP kita. Menyebabkan gadget kita itu terlekat sekali low-bed. Sehingga kemana-mana kita itu kalau nggak bawa powerbank, kita jadi pemburu colokan. Kita memastikan kita duduknya nggak jauh-jauh dari yang namanya colokan. Susah kan Bapak-Ibu. Singkatnya, kita itu butuh satu solusi yang mampu menanggulangi semua masalah tadi. Nah, untuk itulah Bapak-Ibu. Pada malam hari ini, kami memperkenalkan trend. Modem berteknologi tinggi tanpa singkat dengan sistem Android. Modem ini sudah seperti HP, touchscreen. Sekilas Bapak-Ibu nggak akan pernah menyangka kalau, masa sih ini modem? Ini HP ya? Pasti seperti itu kalau untuk yang pertama kali baru lihat. Modem yang multifungsi. Selain sebagai modem, bisa berfungsi juga sebagai powerbank. dan penyedia beberapa aplikasi. Bagaimana cara kerjanya? Trend akan mengkoneksikan kita dengan BTS di sekitar kita. Dan mencari jaringan 4G paling stabil ketika kita berada di daerah-daerah bank spot. Yang bisa dinikmati bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di 100 negara lebih. Jadi, ibaratnya kita bawa modem ini sama saja bawa seribu provider bersama dengan kita. Dimanapun kita ada, internetan itu lancar jaya. Kapasitas baterainya itu standby 18 jam sehari dengan penggunaan wajar. Dan sebagai powerbank, baterainya itu 5000 mAh. Dan sudah lithium-ion polimer. Jadi sangat aman kalau kita suka traveling, kita bawa ke dalam pesawat, aman. Pengisian ulang dayanya itu sudah menggunakan yang disebut USB tipe C atau fast charging. Hanya butuh 1-2 jam saja sudah bisa terisi penuh. Bahkan, modem ini sudah dilengkapi dengan speaker dan microphone. Juga noise reduction atau peredam kebisingan untuk aplikasi penerjemah di dalam modem. Dan ini, Bapak-Ibu, keunggulan yang luar biasa dari modem ini adalah modem ini bisa menghubungkan sampai 10 perangkat dalam waktu bersamaan. Dimana kalau modem single operator yang mungkin kita punya sekarang ini, itu biasanya maksimalnya kalau enggak 3-5 devices saja. Saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang ada di modem ini. Ada aplikasi akun saya. Akun saya ini menjadi seperti kantor untuk segala urusan dan transaksi kita di trend. Lalu ada trip advisor, merekomendasikan daerah tujuan wisata untuk kita yang suka sekali jalan-jalan. Lalu ada juga kurs mata uang yang sudah terupdate real time. Untuk yang suka belanja-belanja di luar negeri, atau yang memang suka trading, kita bisa lihat juga dari modem trend. Ada tiga aplikasi penerjemah. Nah, jika kita berada di negara asing, kita tinggal menyampaikan maksud kita dalam bahasa Inggris. Dan otomatis aplikasinya akan menerjemahkan ke dalam bahasa setempat. Menggunakan suara atau voice dan teks. Canggih banget, Bapak Ibu. Dan kita juga bisa langsung mengakses Google Maps dari modem ini. Tidak usah lagi kita mengganggu aktivitas dari HP kita. Dan selain itu juga, di modem ini kita juga bisa googling, bisa buka YouTube, IG, FB. Dan ini, Bapak Ibu, di bagian bawah itu, yang orang jabatan tangan itu, di situ ada bagian yang namanya carousel advertising. Menjadi display iklan semua perusahaan yang bekerjasama dengan PKTrend. Yang memberikan keuntungan, special discount untuk semua mitra trend yang menggunakan jasanya. Jadi misalnya, Garuda Indonesia kerjasama dengan PKTrend. Maka kita yang sudah menjadi mitra, kalau mau beli tiket Garuda, dapat special discount. Nah ini lagi, khusus untuk pengguna trend yang punya usaha lain dan butuh diiklankan usahanya di trend, maka ada fasilitas yang namanya Mitra Merchant. Iklannya gratis, dibuatkan desainnya, dan disebarkan oleh perusahaan lewat sosial medianya dan lewat semua pengguna trend. Dan seluruh mitra yang menggunakan jasanya akan mendapatkan special discount, hanya dengan menunjukkan modem trend. Ini ada beberapa contoh diantaranya ya, Bapak Ibu, ada Calpatri yang di Bandung, restoran, lalu ada Satetai Chan, lalu ada Outlet Blossom, dan ada juga klinik. Ini masih sedikit dari banyak sekali contoh yang sudah mengiklankan usaha di trend, sebagai mitra trend. Nah, Bapak Ibu, dengan teknologi yang dimiliki dan segala fasilitasnya yang bisa kita dapatkan tadi, Bapak Ibu pasti sudah mulai bertanya-tanya nih, berapa sih harganya modem ini? Ini, Bapak Ibu, saya mohon Anda semua fokus di sini, oke? Ada dua produknya, yaitu modem lokal dan modem global. Modem lokal hanya bisa digunakan di Indonesia, sedangkan modem global selain Indonesia juga digunakan di 100 negara lebih. Harga modem lokal, perdana, ingat Bapak Ibu, perdananya 10 juta rupiah, sudah termasuk kuota internet unlimited 3 juta rupiah selama setahun. Sedangkan modem global, perdana harganya 14 juta rupiah, sudah termasuk 6 juta rupiah kuota unlimited setahun, bisa dipakai untuk di Indonesia dan 100 negara lebih. Tahun berikutnya, tinggal top up paket data internet, saja, 3 juta untuk lokal atau 6 juta rupiah untuk global. Tetapi kalau Anda berpikir, kayaknya tahun depan saya nggak keluar negeri deh. Ya nggak apa-apa, bisa juga hanya top up dengan 3 juta rupiah saja. Tapi perhitungan kemitraannya tetap mengikuti standar paket global. Masing-masing modem memiliki dua pilihan warna, merah atau kuning. Mari kita fokus lebih jauh lagi dengan paket data 3 juta untuk lokal dan 6 juta untuk global. 3 juta ini, Bapak Ibu, jika dibagi 12 bulan, berarti sebulan kita berlangganan internet di trend 250 ribu per bulan. Tetapi ingat baik-baik, 250 ribu ini untuk semua operata di Indonesia. Mungkin sekarang ini Anda berlangganan internet 100 ribu, 250 ribu, 500 ribu, tetapi itu baru satu atau dua provider saja. Kalau Anda ingin punya koneksi dengan 5 provider besar di Indonesia, maka kalikan saja dengan 5. Besar sekali ya, Bapak Ibu. Tetapi di trend, 250 ribu sudah semua provider. Sekarang 6 juta rupiah untuk global. Kalau kita bagi 12 bulan, maka per bulan Anda berlangganan 500 ribu rupiah. Tetapi ingat, ini untuk provider di Indonesia dan 100 negara lebih. Bapak Ibu, ini murah atau murah banget? Ini murah banget. Teknologi ditambah dengan hak kemitraan atau master franchise seharga 7 sampai 8 juta rupiah. Bapak Ibu, mari kita bayangkan seperti apa kehidupan kita saat ini. Jika perusahaan, katakanlah provider T, mengajak kita bermitra di saat mereka baru membangun usahanya. Pasti Bapak Ibu sudah happy karena berbagi profit dengan mereka yang di masa ini memiliki keuntungan perusahaan untuk tahun lalu itu 70 triliun. Sayang, Bapak Ibu, kita hanya jadi pengguna saja. Terus mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta seperti saya, contoh. Tetapi saya beruntung, itu saya dulu. Sekarang saya sudah bertemu dengan tren yang menawarkan tidak saja solusi internet lancar tanpa blank spot, tetapi juga mengubah pengeluaran internet rutin saya itu menjadi penghasilan tetap. Sangat-sangat jenius ide ini. Dan hanya tren yang menawarkan kesempatan emas ini, Bapak Ibu. Tentunya, satu kemitraan pasti ada yang ditawarkan. Saya sangat tertarik dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ada empat macam bonus. Bapak Ibu, ini harap Bapak Ibu untuk benar-benar menyimak. Silakan dituliskan bonus-bonusnya. Yang pertama, bonus sponsor. Ketika Anda bergabung dan men-sponsori teman Anda, perusahaan akan memberikan bonus 10% dari harga produk yang diambil oleh teman Anda. Teman Anda ambil modem lokal, Anda dapat sejuta. Teman Anda ambil yang global, Anda dapat 1,4 juta rupiah. Terima bonusnya sehari setelah Anda bergabung. Mereka bergabung hari ini, Anda terima bonusnya besok. Tidak terbatas, mau sponsori atau mengajak bergabung berapapun teman Anda, monggo, silakan. Yang kedua itu bonus pasangan. Bisnis ini menggunakan sistem binary atau satu kiri, satu kanan. Setiap kali mengajak dua orang, satu kiri, satu kanan, perusahaan akan memberikan Anda bonus pasangan. Jika mitra kiri kanan Anda mengambil modem global dua-duanya, maka Anda mendapatkan bonus pasangan 700 ribu rupiah. Level bonusnya tidak terbatas, dan bonus pasangannya itu menunggu sampai terjadi pasangan di sisi sebelahnya. Ini sangat setia ya, pasangannya. Tidak expired. Lalu yang ketiga, bonus royalti. Sebesar 10%. Kalau teman yang Anda sponsori, men-sponsori temannya lagi, maka Anda akan mendapatkan 10% dari bonus sponsor, dan 10% dari bonus pasangan yang ia hasilkan. Ini adalah ucapan terima kasih dari perusahaan, karena Anda sudah mempromosikan trend. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Bonus yang berikutnya, yang membuat saya itu, wow, ini yang luar biasa. Namanya bonus residual. Bonus pasif, Bapak Ibu. Dari setiap mitra yang bergabung di bawah jaringan Anda, Anda akan mendapatkan 5 ribu rupiah per bulan selama mereka berlangganan. Dihitung dari generasi pertama sampai ke 10. Lalu siapa generasi pertama? Misalnya, Anda ajak saya, maka saya adalah generasi pertama Anda. Lalu saya ajak Ibu Dina, maka Budina adalah generasi kedua Anda. Lalu Budina mengajak temannya lagi, maka teman Budina adalah generasi ketiga Anda. Begitu seterusnya. Dan keuntungan bonus residual, tidak perlu seimbang antara kiri dan kanan Anda. Yang penting Anda qualified. Mau kiri 100, kanan 1, ya enggak apa-apa tetap dihitung. 100 tambah 1, kali 5 ribu per bulan. Dasyat ya, Bapak Ibu. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan visi perusahaan trend yang memberikan pelancaran berinternet bagi masyarakat sehingga terhindar dari adanya blank spot. Dan misinya ini yang luar biasa. mau berbagi profit. Membantu meningkatkan kesedaktaan masyarakat Indonesia dengan cara menciptakan entrepreneur-entrepreneur sebanyak mungkin. Seperti saya dan Bapak Ibu. Kapan lagi saya pikir ya Bapak Ibu, ibu rumah tangga seperti saya yang tidak punya latar belakang bisnis, modalnya juga terbatas, itu diajak untuk bermitra. Ini luar biasa. Saya sangat bersemangat. Untung ada trend. Nah, Bapak Ibu, persyaratan untuk memulai bisnis di trend sangat gampang. Anda hanya perlu mengajak dua orang untuk berlangganan di trend. Satu kiri, satu kanan. Dua orang ini jika terduplikasi dengan sempurna, maka hasilnya dasyat. The power of two. Kekuatan dari dua orang ini. Katakanlah di bulan pertama Anda mengajak dua teman. Lalu bulan berikutnya, dua teman Anda mengajak dua orang lagi. Dan seterusnya. Maka asumsinya di bulan yang kedua belas Anda akan memiliki 8.000 mitra. 4.000 kiri, 4.000 kanan. Nah, berapakah potensi keuntungan bonus pasangannya? Jika berhasil 100%, maka terjadi 4.000 mitra x 700 rupiah. 2,8 miliar. Bapak Ibu jangan kaget ya. 2,8 miliar. Mungkin ada yang bilang, iya Bu Kay kalau berhasil semuanya. Kalau gagal gimana? Bapak Ibu. Jika keberhasilannya hanya 10% saja, maka di bulan ke-12 Anda masih akan mendapatkan 280 juta rupiah. Bapak Ibu tolong total-total gajinya Bapak Ibu itu kalau setahun itu berapa? Ada nggak harga segitu? Dan ini masih akan kita dapatkan hanya dengan modal 7-8 juta tadi. Saya itu tidak ahli dalam bisnis, tapi kalau potensi ini ada, saya pasti mengerjakannya. Dan saya sedang mengerjakannya. Sekarang mari kita melihat bagaimana sih potensi bonus residualnya. Katakanlah orang yang Anda sponsori langsung, ada 5 orang. Maka total bonus per bulan, Anda dapatkan 5 orang x 5.000 rupiah. 25.000. Tetapi Anda tidak bisa menahan kelima orang tadi kalau mereka juga melihat solusi yang sangat gasyap yang ditawarkan oleh trend. Apalagi mereka mengerti potensi keuntungan yang bisa diperoleh di trend. Jika kelima orang tadi terduplikasi, maka perkembangan generasinya kalau sempurna akan memberikan total keuntungan sampai 61 miliar per bulan. Itu kalau 100% berhasil. Namun jika keberhasilannya 1% saja, maka Anda masih mendapatkan total 600 juta per bulan. Bapak-Ibu, 600 juta per bulan ini tidak bisa ditolak loh Bapak-Ibu. Tidak bisa ditolak. Perkembangan generasi yang 1 sampai 10 ini, ini tergantung percepatan dari Bapak-Ibu sebagai pemilik bisnis yang sudah memutuskan untuk bermitra dengan trend. Mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau berapa tahun, terserah. Cuma trend yang bisa seperti ini Bapak-Ibu. Nah, bisnis ini menurut saya dan beberapa mitra yang sudah bergabung sangat mudah dijalankan. Kenapa? Karena hanya ada 6 langkah sukses sesuai buku panduan yang sudah diberikan oleh trend. Baca baik-baik buku panduannya dan ikuti saja. Langkah-langkahnya itu tidak boleh dilewati 1 ke 3, lalu seenaknya mau langsung ke 6, balik lagi ke 2, tidak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, step by step. Kalau mau pakai cara sendiri boleh, silakan dicoba kalau berhasil. Kalau enggak, ya harus bertobat. Kembaliklah ke jalan yang benar ya Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu saya itu sadar, usia saya itu memang sih masih muda ya Bapak-Ibu, tetapi ada masanya saya tidak lagi produktif. Tetapi pengeluaran saya itu sejalan dengan bertambahnya usia itu kemungkinan besar bertambah. Tetapi saya juga enggak ingin jadi beban buat orang lain. Kalau misalnya saya sakit atau tidak bisa bekerja lagi. Nah, saya merasa sangat tertohok ya dengan pernyataan dari orang keempat terkaya di dunia ini, ini saya bilang Opa Warren Buffett. Ia mengatakan kepada kita. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda, mohon maaf, menutup mata selama-lamanya kembali kepada pencipta Anda. Saya itu enggak mau terus menerus kerja dulu baru dapat uang, seperti yang pakai baju kuning di gambar ini ya. Saya mau juga seperti yang pakai baju biru, lagi santai-santai tidur-tiduran, rekreasi, dia mengerjakan pekerjaan yang ia inginkan. Eh, uang yang kejar-kejar dia. Nah, saya sedang dalam perjalanan dari baju kuning ke baju biru ini. Karena tren memungkinkan saya untuk mewujudkan keinginan saya itu. Saya itu mau menikmati hidup saya dengan pasangan saya, mau jalan-jalan kemanapun gitu ya, dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya. Apalagi, tren juga memberikan promo seperti itu. Ada tiket gratis liburan ke Turki di bulan November tahun ini selama 10 hari. Untuk mitra yang mencapai peringkat tertentu. Bisa dapat satu tiket atau dua tiket gratis, Anda juga pasti mau ya. Selain itu, ada juga voucher Rp500.000 yang bisa digunakan untuk transaksi di tren bagi mitra global yang di awal sudah gabung global dan men-sponsori lima mitra global lainnya. Periodenya sampai 3 Januari tahun depan. Mohon maaf untuk yang awal bergabung dengan lokal lalu upgrade tidak berlaku ya, Bapak-Ibu. Nah, teman-teman semua, Bapak-Ibu, jangan ragu-ragu lagi, kita bisa dapatkan. Saya itu ketika menjalankan satu bisnis, saya selalu melihat legalitasnya. Supaya aman dan nyaman kita mau menjalankan satu bisnis, ya Bapak-Ibu. Dan di tren, saya melihat sudah ada sertifikat dari, wah ini rupanya tidak ter, ini ya, sertifikat dari AP2LI, ya Bapak-Ibu. Sertifikat dari AP2LI ini adalah dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Pada soft launching tanggal 7 Maret, Ketua AP2LI sendiri sangat mengapresiasi usaha perusahaan untuk menyelesaikan izinnya terlebih dahulu baru menjalankan usahanya. Sertifikat AP2LI inilah yang menjamin pembayaran bonus kepada semua mitra itu terukur, sehingga perusahaan tidak akan mengalami yang disebut kebangkutan. Nanti sebentar saya akan share lagi yang terakhir mungkin yang Bapak-Ibu nanti bisa scan, bisa melihat, di situ juga ada lampiran-lampiran dari Dirjen Perdagangan RI yang QR code-nya bisa di-scan untuk membuktikan keasliannya. Sudah ada juga izin TKDN yang menyatakan bahwa tren adalah produksi dalam negeri. Ada juga izin postal, dan yang luar biasa, setiap bonus yang diterima oleh MitraTrend itu sudah langsung dipotong pajak. Luar biasa ya, teman-teman. Kita berbisnis yang kita menyumbang untuk negara yang tercinta. Nah, karena itu Bapak-Ibu, Anda yang diundang pada malam hari ini, Anda seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena para pengundang Anda mengingat Anda. Anda adalah orang-orang spesial yang diingat ketika mereka mau berbagi berkat, mau berbagi berkat luar biasa solusi yang luar biasa fenomenal di zaman sekarang ini. Internet lancar, lalu mengubah pengeluaran rutin internet Anda jadi pemasukan tetap, lalu peluang promosi usaha Anda di perusahaan kami. Untuk Anda yang melihat solusi luar biasa ini, pemilihan waktu adalah segalanya. Anda bergabung hari ini, maka pengundang Anda dan tim kerja akan membantu Anda menjalin kemitraan dengan jutaan mitra lainnya. Tetapi kalau Anda memutuskan untuk menunggu, tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Tidak apa-apa. Kenapa? Trend masih baru. Trend itu baru soft launching Maret tahun ini, baru akan grand launching tahun depan. Trend sedang membangun jalur distribusinya ketika ia akan grand launching tahun depan. Jadi, Bapak-Ibu, kami akan terus membantu setiap mitra yang ingin sukses bersama. Hanya orang-orang yang mau sukses yang akan memilih bermitra dengan trend. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Kata leader saya, kalau di depan Anda muncul ikan besar, jangan dulu pikir mau dimasak apa, mau digoreng, dibumbu pecak, atau balado, diambil dulu, ditangkep ikannya. Karena ikan ini sulit sekali untuk ditangkep. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Anda terlalu rumit berpikir, ikan besarnya sudah lewat dan belum tentu datang lagi. Jadi, Bapak-Ibu, untuk Anda yang melihat solusi pada malam hari ini, saran saya, jangan lewatkan peluang emas ini. Dan bergabunglah sekarang juga untuk mewujudkan harapan Anda bersama dengan kami dan menikmati kemudahan berinternet bersama trend, Your Internet Solution. Terima kasih, Bapak-Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Ya, terima kasih saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Ibu Dina. Terima kasih banyak, Bukesya. Aduh, pemaparannya luar biasa ya, jelas dari awal sampai akhir. Sehingga saya juga semakin mengerti nih, Ibu, manfaatnya, benefitnya yang kita peroleh dari kita menjadi mitraten ya, Bu Kay. Bu Kay, terima kasih banyak. Kalau saya belum gabung, saya pasti ikut gabung lagi, Ibu, hari ini, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Kay, sekali lagi ya. Tapi jangan kemana-mana ya, saya tetap membutuhkan Bu Kay untuk nanti sesi tanya-jawab ya, Bu Kay ya. Baik, baik. Bapak-Ibu, luar biasa ya, pemaparan dari Bu Kay jelas sekali. Nah, Bapak-Ibu, kalau misalkan Bapak-Ibu belum ada yang, masih ada yang penasaran, ingin ditanyakan, boleh Bapak-Ibu mulai sekarang di chat, di kolom chat, tulis nama dan pengundang Bapak-Ibu apa yang mau Bapak-Ibu tanyakan ya. Sebelumnya, saya akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi sharing ya. Sesi sharing ya akan dibawakan oleh seorang ibu rumah tangga juga, beliau yang sudah duluan bergabung, beliau akan menjelaskan, beliau akan sharingkan, kenapa beliau sebagai ibu rumah tangga bisa bergabung dan bisa menjalankan bisnis yang ini ya, bisnis trend ini. Saya panggil dengan hormat, Ibu Yati. Sudah hadir kah? Oh, luar biasa Ibu. Selamat malam, Bu Yati. Salam-salam, Bu Dina. Wah, luar biasa Ibu. Makasih sekali lah, Bu, malam ini sudah bersedia, mau berbagi, ininya, Bu, membagi ilmunya ke kita ya, Bu, ya. Bu Yati, boleh dong saya tanya-tanya, saya tanya-tanya sama Ibu ya, Bu, ya. Sebagai ibu rumah tangga nih, Bu. Sebagai ibu rumah tangga, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk dengan trend ini, apakah bisnisnya atau produknya, Bu? Ya, kalau saya pribadi itu dua-duanya, Bu Dina. Oh, gitu. Bisa tolong dijelaskan dong, Bu, kenapa produknya itu, Ibu yang membuat Ibu tertarik itu produknya kan, kata Ibu dua-duanya. Nah, itu tuh kenapa, Bu? Ya, karena gini, Bu Dina, jadi waktu di awal ya, Bu Dina, saya tuh cuma berpikir begini, kalau dari sisi produk ya, kalau produk internet itu kan semua orang pasti pakai ya, Bu Dina, ya. Jadi, menurut saya, oke, dan pasti bagus lah kalau untuk saat-sekarang ya, di masa pandemik, karena kan kita bekerjanya di rumah kebanyakan, WFH. Jadi, ya, mau nggak mau, Ibu, itu memang kalau internet itu paling bagus, Bu Dina. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi, makanya produknya juga setelah saya pakai, tidak pernah ada masalah, Bu Dina. Ya, selain produknya juga dari segi bisnis ya, yang membuat Ibu sangat tertarik ya, Bu, ya. Iya. Kalau dari sisi bisnisnya, mungkin gini, Bu Dina, ya. Kalau saya kan pikir gini ya, waktu saya diajak sama teman saya, itu saya cuma bilang seperti ini. Pak, ini bisnisnya tuh apa sih, Pak? Saya kan cuma tanya seperti itu ya, Bu Dina, ya. Terus, waktu itu, teman saya tuh bilang, oh, ini bisnisnya ini adalah tentang internet, gitu ya. Nah, saya langsung mikir internet. Wah, kalau internet ini ya, saya ini memang ibu-ibu gaptek, tapi kalau soal uang tuh cepat, Bu Dina. Jadi, waktu saya mikir, iya, jadi waktu saya mikir, wah, ini bisnisnya tuh di jaman era sekarang, masa pandemik, itu tuh sangat bagus, gitu kan. Menurut saya, bisnis semua lagi turun, Bu Dina. Tapi kalau untuk internet, saya yakin itu pasti menanjak banget untuk omzetnya, Bu Dina. Nah, makanya, saya pikir, saya tanya sama teman saya, oh, ini cuma internet ya. Dan saya berpikir lagi, kalau internet ini memang belum ada kompetitor, Bu Dina. Iya kan? Kalau yang teman seperti modem ini, belum ada kompetitor, gitu kan. Makanya saya langsung ambil keputusan waktu itu, Bu Dina. Saya bilang gini, wah, ini pasti besar. Dan ini masih baru. Nah, enak nih, Bu Dina, kalau masih baru, menurut saya. Kenapa? Karena waktu kita ngajakin teman-teman, apalagi tidak ada kompetitor, kita ngajak 10 orang, 10 orang pasti join, Bu Dina. Gitu ya. Tapi, perusahaan itu sudah lama, dan banyak kompetitor. Pasti, kita ngajak 10 orang, 10 orang sudah tahu semua. Dan probabilitas untuk ngikut ke kita itu agak sulit, gitu, Bu Dina. Jadi, makanya saya langsung ambil keputusan, siapa? Saya akan join, gitu. Waktu itu saya langsung ambil keputusan, dan tanpa berpikir lama-lama lagi, hari itu juga saya langsung join, Bu Dina. Luar biasa ya, Bu. Tidak menunggu-nunggu lagi, tidak menyanyiakan kesempatan yang ada ya, Bu ya. Langsung join aja ya, Bu ya. Nah, Bu, setelah Ibu join nih, Ibu join bisa tolong ceritakan sedikit, apa yang Ibu rasakan setelah merasakan kehebatan modem ini, Bu? Kehebatan modemnya itu ya, Bu ya. Jadi, ada cerita sedikit ya. Jadi, waktu kemarin, pas waktu persiapan anak saya mau married, itu kan kebetulan dapat mantu nih dari Palembang ya. Cerita sedikit ya, Bu Dina. Gak apa-apa, kan? Boleh. Gak apa-apa, Bu. Silahkan. Ya, jadi waktu pas ke Palembang, kemanapun. Kan kadang-kadang kita gak tahu ya, Bu Dina, kalau misalkan di daerah-daerah tertentu yang kita tidak tahu tuh internetnya bagus atau enggak, kan kita gak tahu ya, Bu Dina, ya. Karena kan provider saya cuma komsel gitu kan. Nah, waktu saya bawa modem itu, saya tenang, Bu Dina. Jadi, kemanapun saya gak usah pusing. Saya mau meeting sama I.O., saya mau meeting sama siapa. Selalu ready, dekat sama saya. Gitu, Bu Dina. Wih, luar biasa ya, Bu ya. Seorang ibu rumah tangga yang katanya gapek, tapi bisa merasakan manfaat dari modem ini ya, Bu ya. Keren banget, Bu Dina. Oke, Bu pertanyaan lagi nih, Bu. Kan, sebagai ibu rumah tangga juga nih, kebanyak, Bu, pandangan di luar ya, di luar-luar nih, Bu. Seperti yang tadi Bu Kesya jelasin kan ya, Bu ya. Di awal itu ada penjelasan tentang yang bulat-bulat-bulat gitu loh, Bu. Ini bulat, ini sambung ke sini, bulat-bulat gitu ya, Bu ya. Nah, orang-orang tuh pasti udah mengira, ah, ini mah MLM katanya gitu kan, atau enggak network marketing. Mereka udah spektis duluan, Bu, sama yang namanya bulat-bulat itu ya, Bu ya. Nah, menurut ibu nih, menurut pandangan seorang ibu rumah tangga, gimana, Bu, tentang yang kayak begitu, Bu? Oke, terima kasih, Bu Dina. Jadi gini, Bu Dina ya, dulu memang saya tuh pernah bekerja ya, Bu Dina ya, 30 tahun ya kan, saya pernah bekerja sebagai direktur marketing ya, waktu itu ya. Dan saya merasa bahwa, kalau misalkan yang namanya kita bekerja, Bu Dina ya, itu apapun, mohon maaf ya, maksudnya ini menurut saya gitu ya, apapun yang namanya kita bekerja, tetap aja sangat pasif income-nya tuh enggak ada gitu, Bu Dina. Jadi kita harus bekerja terus, waktunya juga sangat terbatas gitu kan, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dan untuk keluarga juga sangat sulit gitu ya. Dan income yang kita dapat juga terbatas gitu, Bu Dina. Jadi saya tuh berpikir gitu ya, gimana caranya saya bisa mempunyai bisnis yang modalnya kecil, tapi penghasilannya kelar gitu, Bu Dina ya kan. Karena akhirnya saya berpikir, oh ya berarti ini kalau bisnis seperti ini, pasti yang harus mulut lewat mulut gitu ya, Bu Dina ya. Akhirnya ini network gitu kan. Nah makanya dari sejak awal, saya tuh tidak pernah antipati dengan yang namanya network, Bu Dina. Karena memang dari awal itu, saya niatnya itu memang di network itu, memang kita harus mempunyai sifat yang memang mau membantu kepada orang lain, Bu Dina. Jadi seperti itu, Bu Dina. Jadi tidak berpikir untuk diri kita pribadi gitu, Bu Dina. Jadi memang berpikir untuk membantu orang lain. Nah kalau kita punya pikiran seperti itu, biasanya itu pasti bisnis kita akan jangka panjang. Seperti itu, Bu Dina. Karena kan kita jangan berpikir untuk, oh ini untuk sukses kita sendiri gak bisa, Bu Dina. Jadi kita memang harus berpikir untuk mensukseskan orang lain baru kita akan pak. Dan kitanya tuh pasti sukses, Bu Dina. Seperti itu. Itu yang saya pangkat dari beberapa network sebelumnya ya, Bu Dina. Jadi saya memang sangat ini banget ya. Jadi saya tuh tidak pernah yang namanya close-minded ya. Jadi saya tuh kalau ada orang ngomong kayak gitu tentang network. Saya pasti dengar gitu, Bu Dina. Dan saya tuh ingin tahu, apa sih bisnisnya gitu kan. Maksudnya di bidang apa gitu. Nah, pasti kalau saya tuh, kalau mau join di bisnis tersebut, meskipun ada yang bulat-bulat ya, Bu Dina. Betul, Bu Dina. Tapi saya tetap tanya, gimana legalitas, ya kan. Terus gimana perusahaannya, ya kan. Terus sudah berapa lama, ya kan. Terus berapa lama, dan apa produknya. Itu yang biasanya saya pasti tanya, Bu Dina. Kalau masalah tentang bulat-bulatnya tuh saya paling cinta banget, Bu Dina. Seperti itu. Berarti, Bu, dengan di trend ini kan Ibu sudah merasakan dari hasil bulat-bulat itu ya, Bu ya? Sudah, Bu. Sudah banget, makanya. Iya, Bu Dina. Kalau enggak, pasti saya nggak mau jalanin, Bu Dina. Iya, betul, Bu ya. Dan yang saya tahu juga, setiap bisnis, setiap usaha, itu juga kan kita membutuhkan orang untuk kita bersosialisasi, ya Bu ya. Jadi kita kan nggak mungkin kita bekerja sendiri, ya Bu. Betul, ya. Perusahaan apapun itu, meskipun ini network, atau bukan konvensional pun, kita membutuhkan orang, ya Bu ya. Kalau kayak saya juga, saya jualan itu, saya pasti menawarkan. Boleh, silakan beli, gitu ya Bu ya. Betul, kan ya. Jadi kita itu harus open-minded, yang namanya network itu nggak harus, maksudnya nggak harus, apa yang negatif, gitu ya Bu ya. Betul. Oke, ya. Terima kasih, Bu, penjelasannya ya. Kita lanjut, Bu, pertanyaan berikutnya, Bu. Ini ada yang banyak nanya ke saya nih, Bu. Kan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga tuh gap-tag. Seperti saya juga, kadang ada gap-tag nih, nggak tahu teknologi ya. Dan ibu juga sepertinya katanya gap-tag ya, Bu ya. Nah, Bu, bisa tahu nggak, Bu, kok bisa ibu menjalankan bisnis ini dengan serius? Nah, itu tuh buat apa ya, Bu ya? Apalagi nih, saya dengar ibu udah hebat nih. Di trend ini ibu udah dapet satu tiket ketuki, Bu. Boleh dijelaskan, Bu? Ya. Thank you, Bu Dina. Nah, jadi gini, Bu Dina ya, saya sekarang ini ya lumayan lah ya. Sudah dapet satu tiket turki, lumayan. Terus, jadi gini, Bu Dina, sebenarnya tuh kalau dalam menjalankan ini ya, Bu Dina ya, memang kita harus benar-benar yang tadi saya bilang, Bu Dina. Jadi memang niatnya, dari niat dulu, Bu Dina. Nah, apa sih tujuannya kita menjalankan bisnis ini gitu kan? Ya, pasti memang kita harus menghasilkan uang ya, Bu Dina ya. Tapi, di samping itu, saya itu tujuannya memang ingin membantu kepada orang lain. Jadi, sudah pasti, Bu Dina, kalau kita bisa membantu orang lain dan mensejahterahkan orang lain, pasti kita juga akan lebih bagus lagi, Bu Dina. Itu, Bu Dina, yang tujuan utama saya dalam menjalankan network, Bu Dina. Oke. Jadi, intinya kita berbagi berkat dengan orang lain ya, Bu ya. Dengan keluarga kita, dengan sesama ya, Bu ya. Wah, luar biasa ya, Bu. Itu yang mendorong kita semakin serius ya, Bu ya, menjalankan bisnis ini ya, Bu ya. Ya, betul, Bu Dina. Betul banget. Bu, kan sekarang tuh kan kita lagi menjalani pandemi ya, Bu ya. PSBB, apalagi sekarang tuh kan PPKM tuh selalu diperpanjang. Seminggu, kemudian seminggu lagi. Nah, gimana sih, Bu, sebagai rumah tangga yang pastinya selalu stay at home ya, Bu ya. Selalu melakukan kegiatan di rumah gitu ya, Bu ya. Nah, gimana kegiatan, Ibu ini bisa menjalankan yang di rumah ini, bisa menjalankan bisnis ini, Bu, di rumah? Ya, justru, Bu Dina ya, kalau saya itu ya, sebenarnya memang dari dulu kita sudah terbiasa dengan offline ya, Bu Dina ya. Karena kebetulan gitu, Bu Dina. Saya ini kan, background saya kan dulu marketing ya, Bu Dina ya. Jadi, memang saya tuh sudah biasa offline. Saya tuh benar-benar yang, ya tadi saya bilang, saya tuh betul-betul gaptek, Bu Dina. Jadi, kenapa? Karena kan selama ini kan dari dulu tuh kalau ada apa-apa, saya punya asisten ya, Bu Dina. Jadi, saya punya admin gitu kan. Jadi, apa-apa. Jadi, gimana laporannya gini-gini. Nah, jadi ini benar-benar gaptek nih, Bu Dina. Pada saat kita online, nggak mungkin kan, apa, asisten kita atau yang orang terdekat kita kan dekat sama kita terus ya, Bu Dina ya. Nah, akhirnya kan saya selama ini jadi tidak jarang nih, Bu Dina, untuk belajar yang pakai Zoom, pakai apa itu, jarang, Bu Dina. Nah, tapi mau tidak mau, karena kita adalah eranya sekarang, era digital, Bu Dina. Nah, ya secara perlahan-lahan, meskipun ibu-ibu gaptek, tapi kita harus belajar, Bu Dina. Ya, betul, Bu. Karena apa? Karena kita memang bekerja di rumah. Nah, setelah kita sudah terbiasa, kita pakai Zoom, pakai apa ya, Bu Dina ya. Lama-lama tuh jadi ini, Bu Dina. Jadi, apa ya, jadi merasa enjoy aja, Bu Dina. Karena apa? Kita bekerja di rumah, kita kumpul sama keluarga, tapi kita dapat uang, Bu Dina. Itu, Bu Dina. Ya, keren ya, Bu. Berarti Pure ibu menjalankan bisnis ini di rumah ya, Bu ya, tanpa harus ketemu sama orang. Berarti by Zoom ya, Bu ya, Zoom ke Zoom, Zoom ke Zoom ya, Bu ya. Betul, betul banget, Bu. Kita hanya by Zoom, dan saya merasa bahwa bisnis ini juga bagusnya apa. Kan bisa dikatakan mau cost, Bu, nggak ada cost-nya. Betul, Betul, Bu. Teman-teman semua, ya kan, teman-teman semua yang ada di Zoom ini kan membantu, saling membantu, ya kan, Bu. Ada, ada, kita dikasih fasilitas gitu, Bu, saling untuk membantu, gitu kan. Makanya, menurut saya, kalau misalkan nggak cepat-cepat, apa, ambil keputusan, sangat sayang gitu, Bu Dina. Ya, benar-benar zero cost ya untuk ibu rumah tangga ya, Bu ya, menjalankan bisnis kayak begini ya, Bu ya. Kita cuma via Zoom, internetnya, kita udah ada trend ya, Bu ya. Nah, betul. Terlalu biasa, Bu, terakhir dong, Bu. Tolong dong, Bu, Ibu, kasih pesan-pesan nih buat kita-kita para undangan, khususnya buat yang hadir malam ini ya, Bu ya. Pesan-pesan, Ibu deh, untuk kenapa kita harus segera join, Bu. Boleh, silakan, Bu. Ya, baik. Ya, kalau saran saya, Bapak, Ibu, ya, kita ini sudah berada di kendaraan yang tepat. Seperti tadi saya bilang ya, Bapak, Ibu, ya, kita ini sudah, apa ya, namanya sudah, perusahaannya sudah jelas, terus kantornya ada, ya kan, izin-izinnya juga sudah ada, ya kan, terus apalagi ya, bisnisnya belum ada kompetitor, ya kan, terus di bidang internet yang sekarang sangat digandrungi pada saat pandemik, Bapak, Ibu, ya. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalau Bapak, Ibu itu tidak join pada malam hari ini, Bapak, Ibu. Ini keren banget, Bapak, Ibu, bisnis ini, ya. Dan kita hanya by Zoom saja, kita sudah punya tim player yang bagus banget, ya, saling membantu untuk membuat acara-acara yang keren banget seperti malam ini. Itu semua gabungan dari para leader yang memang betul-betul sudah profesional membuatnya, ya. Jadi keren banget dan membantu dan bisa sangat membantu kepada teman-teman semua yang ada di Zoom pada malam hari ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri, sekali lagi, Bapak, Ibu, kita bekerja bersama tim, bersama teman-teman semua dan tim yang sudah sangat profesional. Ya, jadi tidak ada alasan kalau Bapak, Ibu itu tidak join dan tidak ambil keputusan pada malam hari ini. Jadi percayakan kepada pengundang Bapak dan Ibu pada malam hari ini, segera ambil keputusan, kalau tidak Bapak, Ibu akan rugi, gitu, Bu Dina. Akan menyesal, ya, Bu. Ya, pasti akan menyesal dan rugi, loh, Bu. Karena kan setiap hari itu kita tanpa sengaja bisa jadikan teman-teman kita diajak oleh orang lain. Ya, betul. Ingat ya, Bapak, Ibu, ya, kita ngajak sepuluh orang, sepuluh orang belum ada yang tahu, kebanyakan. Justru ini kesempatan kita. Jangan sampai nanti teman kita, saudara kita diajak oleh orang lain. Itu aja sih, Bu Dina. Terima kasih. Baik, ya, luar biasa sekali, Bu. Yati, sharing-nya, Bu. Nah, Bapak, Ibu, luar biasa enggak nih seorang ibu rumah tangga bisa sukses menjalankan bisnis di tren, ya? Beliau sudah mendapatkan satu tiket ke Turki. Bu Yati, sekali lagi terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, baik, saya mau menyapa Bapak, Ibu, coba yang baru pertama kali hadir di acara Zoom ini. Bisa tolong raise hand? Tolong kasih raise hand-nya, Bapak, Ibu, biar saya tahu apakah ada yang baru pertama kali bergabung di Zoom ini. Oke, selamat malam, Bapak Doli, Bapak Omo. Ini Bapak Omo, ya? Bapak Omo, oke, luar biasa. Kanjeng Romo, Agustinus, ya. Boleh silakan, Bapak, yang resen, apa ada yang perlu ditanyakan? Bisa di-unmute dulu. Boleh, ini ada C. Rustam, Suparjo. Boleh, Pak, di-unmute apa ada yang mau ditanyakan? Pak Rustam, sudah saya un-mute dari sini, silakan. Kalau mau bertanya, silakan un-mute dari sana. Ya, sebelum saya ke-chat, saya mau menyapa dulu yang baru-baru, ya, Bu, ya. Bapak, Ibu. Ini ada Bapak Ahmad Yani juga. Bapak, apa ada yang mau ditanyakan, Pak Ahmad Yani? Pak Ahmad Yani, sudah saya un-mute dari sini, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Bu. Ini sementara malam ini mau nge-nyimak dulu. Oh, mau nge-nyimak dulu. Bapak diundang oleh siapa, Pak? Pak Heri. Pak, Bapak Heri? Ya. Oke, boleh. Nanti diikuti pertanyaannya, ya, Pak. Siapa tahu ada yang mengganjal di Bapak, terjawab di malam hari ini, ya. Oke, makasih, Pak. Ya, oke, kita kembali ke chat, ya. Oh, ini ada yang mau bertanya, Bapak Kanjeng Romo, boleh, silakan, di-unmute. Pak Kanjeng Romo, silakan, di-unmute dari device-nya. Dari handphone, ya, dari. Boleh, Pak, silakan. Silakan. Sementara, nyimak aja dulu, Bu. Oke, nyimak, ya. Oke, Pak. Boleh, saya kembali ke chat, ya. Yang disapa oleh para undangannya, silakan, dibaca. Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada Shirley. Ibu Shirley, boleh lagi raise hand, ya, Bu. Bisa dibuka kameranya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Shirley, sudah saya unmute, silakan. Kalau mau bertanya. Untuk sementara, nyimak dulu, Bu. Oh, oke, Bu. Oke, terima kasih. Bu Dina, mungkin bisa ditanyakan sama Bu Shirley, tertarik apanya? Oh, boleh. Oke, Bu. Boleh. Sementara, menyimakan tadi kata Ibu, ya. Nah, ini kan penjelasan Ibu Kesia, sudah sangat jelas, ya, Bu, ya. Menurut Ibu ini, tertarik apanya, Bu? Di produknya atau bisnisnya, nih, Bu? Karena pertama juga, tuh, tertarik sama produknya. Ya. Sangat bagus, ya, punya modem seperti itu. Dan pastinya juga dengan bisnisnya. Ya, betul, ya, Bu, ya. Proberati dua-duanya, ya, Bu. Nah, suka yang merah atau yang kuning, Bu? Kebetulan saya pegangnya yang kuning, Bu. Kalau Bu Kesia, kayaknya merah, deh. Ada merah, ada kuning, cuma. Oh, ada merah. Wah, luar biasa Bu Kesia, dua. Kamera atau kuning, Bu? Kuning. Kuning, ya. Oh, kita satu kuku, Bu. Yeay. Bu, jangan tunda-tunda lagi, Bu Siali. Segera Ibu minta form pendaftaran ke pengundang Ibu, ya. Ibu pengundang siapa, Bu? Ibu Vera. Ibu Vera, hadir. Tadi sepertinya saya lihat hadir, ya, Bu Vera. Oke. Bapak Daud, ada yang mau ditanyakan, Pak Daud? Sudah membuka kamera? Sudah saya ambil, Pak Daud, silakan. Tinggal di... Tinggal di... Itu, Pak. Maiknya tinggal dibuka. Diambil dari handphonenya, Bapak. Oke, kita kembali dulu ke chat, ya, Bu Kei. Ada pertanyaan, Bu Kei, dari Ibu Yuli. Coba ada, Yuli ada. Saya diundang, Pak Ahin. Boleh dinyalakan kameranya atau mic-nya, Pak? Ibu Yuli, oke. Ada, Pak. Pak, kita tolong ada, ya. Udah hadir, ya? Ada, ada. Ibu Yuli ada. Saya sudah ambil. Boleh, silakan, Bu Yuli. Boleh, langsung bertanya, Bu. Bu. Oke, saya bacakan, ya. Saya diundang oleh Bapak Alvin Kamboji. Menarik bisnis di masa pandemik. Tetapi, bagaimana kalau dari timur NTT, ya? Mungkin seperti itu, ya, pertanyaannya. Atau gimana, Bu Yuli, pertanyaannya? Oke, Bu Kei, boleh silakan, Bu, dibantu dijawab. Maksudnya, pertanyaannya saya belum jelas. Maksudnya apa, Bu Dina? Bisnisnya menarik di masa pandemik. Tetapi, bagaimana kalau dari timur NTT? Mungkin kalau di timur NTT menjalankan bisnis ini, mungkin, ya? Seperti itu, bukan? Maksudnya, mungkin itu device-nya dipakai di sana, kali? Iya, oke. Oke, mungkin device-nya, ya. Device-nya, ya. Iya, baik. Nah, saya juga minta tolong, Pak Peter Nyo, kalau bisa, di-share screen untuk coveragenya, provider-provider apa saja yang ada di NTT. Jadi, biar Ibu Yuli juga bisa melihat langsung, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ibu Yuli, beberapa mitra kami itu juga berada di daerah NTT. Jadi, di Kupang dan sekitarnya, di Flores juga ada, dan modem itu juga sudah digunakan. Pada malam hari ini, bahkan, Ibu Dina, ada enggak ya Pak Yosef Kebu, ya? Yang selalu setia, mengikuti Zoom pada setiap malam. Pak Yosef Kebu. Yosef Kebu ada. Ada ya, Bu? Ada. Beliau juga sudah menggunakan, Ibu Yuli. Jadi, bisa dipakai justru di daerah-daerah yang sulit signal internetnya. Jaringan internetnya ini juga bisa dipakai, karena memang lebih kuat untuk menangkap. Selama di sekitar tempat Ibu itu ada menara pemancar signal digital, maka Ibu pasti bisa menggunakan trend. Karena trend ini penangkapannya lebih kuat dari gadget kita. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Yuli. Apa sudah jelas, Bu? Atau ada yang mau ditanyakan, Bu Yuli? Bu Yuli, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oke. Bu Yuli? Takutnya kita salah persesi pertanyaannya ya, Bu Yuli. Iya. Harus tahu dulu daerah mana, Bu Yuli. Daerah mana? Boleh saya bantu? Tidak. Boleh, silakan, Pak. Dengan Bapak. Jangan Bapak siapa? Alvinus, Kamboji. Alvinus, Kamboji. Oke. Pak Kamboji, silakan, Pak Dokter. Silakan, Pak. Iya, saya kira pertanyaannya ini sama dengan dari Bu Febri ya, di pas. Ada di chat. Ini kan keraguan-raguan kawan-kawan. Apakah kalau misalnya seperti di Asmat misalnya, hanya ada satu Telkomsel, provider di sana, tapi memang lambat sekali, atau kadang-kadang kurang sekali signalnya. Nah, kalau menggunakan moden ini, apakah akan membantu pengguna mitra-mitra kita untuk berinternet? Saya kira itu. Dan provider apa saja yang bermitra dengan trend ini, sehingga, jadi jangan ragu, harus misalnya kalau kita sebut merek dagangnya Telkomsel atau yang lain, atau yang lain, itu saya kira banyak ya. Jadi, dimanapun ada merek-merek itu, tri, indosat, Telkomsel, dan lain-lain, misalnya, itu semua bisa digunakan di daerah itu. Itu saya kira keraguan-keraguan yang ingin ditanyakan. Oke. Terima kasih Pak Kampoji. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Boleh. Gimana Bu Kay? Kita kembali ke chat ya. Kita kembali ke chat ya. Ada banyak yang disapa oleh para undangannya. Boleh silahkan ya ada yang mau ditanyakan. Ini saya perkenalkan, saya mau bertanya. Ini ada siapa barusan? Bentar ya. Dari. Bentar ya. Kurang jelas ini. Ada ini yang saya resen dulu aja ya. Dari Loima Pak Pahan. Boleh silahkan Pak. Resen. Ada yang mau ditanyakan? Nina. Saya rasa tapi pertanyaan Pak Alvinus itu perlu dijawab dulu itu. Ragu-raguannya. Oh. Kehubungan. Maaf Pak. Maaf. Maaf. Bu Kay itu. Pak Alvinus tadi bertanya itu. Mengenai yang di Papua tadi itu. Mengenai itu ya. Pak Kampoji. Pak Kampoji. Pak Kampoji sudah bergabung. Pak Peter. Sudah mitra. Pak Kampoji tadi menambahkan saja. Oh oke. Iya tadi menambahkan. Oke. Artinya begini. Artinya begini. Apakah kalau di daerah itu. Misalnya kita kan punya. Saya pegang Telkomsel. Nah. di satu daerah itu. Misalnya di NTT. Cuma ada XL misalnya. Kan saya nggak bisa join pakai. Saya punya kartu kan Telkomsel. Nah. Di sana cuma ada XL. Apakah dengan menggunakan modem ini. Saya bisa terhubung dengan jaring internet. Oke. Itu kira-kira begitu intinya. Oke. Boleh silakan. Baik Pak Kampoji. Iya. Jadi Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu. Menggunakan tren. Karena tren ini modem yang tidak menggunakan SIM card. Jadi apapun SIM card di HP Bapak Ibu. Provider apapun. Itu bisa saja terhubung dengan. Semua provider di Indonesia. Dan di 100 negara lebih. Sesuai dengan negara-negara yang sudah terdaftar. Itu di PT Tren Global Teknologi. Seperti itu ya. Jadi enggak perlu ragu-ragu. Bapak Ibu bisa. Bisa. Kalau punya memang satu provider yang ada di situ. Ya cuma itu berat. Yang bisa ditangkap oleh modem ini. Karena Bapak Ibu harus dipahami bahwa. Modem ini bukan modem dewa ya. Pencipta signal atau apa. Tidak ya. Modem ini juga bekerja. Itu bergantung pada provider yang ada. Atau PTS yang ada di sekitar tempat. Bapak Ibu. Kalau enggak ada DTS sama sekali. Ya enggak berguna juga. Karena modem ini hanya akan menangkap signal 4G yang paling kuat di provider yang paling dekat. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya Pak Kambodji. Kita bisa menangkap sinyal operator di Indonesia ya Bu Keh ya. Ya. Bukan hanya Telkomsel, XL. Bisa juga Tri, Smart gitu ya Bu ya. Bentari. Nah itu kita bisa tangkap Pak. Selagi kita ada BTS-nya ya Pak ya. Nah bahkan kalau pakai tren global Bu Dina. Kita yang tinggal di perbatasan itu juga bisa menangkap signal provider di negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Selama negara tersebut itu masuk dalam daftar yang ada di negara-negara. yang di tren ya Bu ya. Oke. Misalnya di perbatasan Malaysia, atau di Singapur. Seperti itu. Ya jelas ya Pak Kambodji. Oke. Baik. Ini saya mau membaca chat. Terima kasih sudah diundang oleh Pak Alpinus Kambodji. Sangat bermanfaat. Dari Bapak Febri. Ijin bertanya bagaimana sinyalnya nanti di daerah pedalaman. Papua yang sulit jaringan internet. Bukai boleh dijawab? Ya. Sepertinya tadi ya. Tadi Pak Febri ya. Pak Febri saya sudah sempat menyinggung juga. Kalau kemampuan dari modem ini itu penangkapan signalnya itu dua kali lebih kuat dari HP kita. Saya pernah ke tempat. Jangankan di Papua ya Pak Febri. Saya pernah ke daerah Bogor. Waktu saya nyalakan. Sudah di Febri. Oh maaf. Maaf. Saya pernah ke daerah Bogor. Itu di Pancawati. Lalu saya nyalakan HP. Itu tidak ada signal sama sekali. Tidak ada satu bar pun di HP saya. Tetapi ketika saya nyalakan modem tren. HP dan iPad saya itu bisa terhubung dengan internet. Saya nggak tahu itu provider apa. Dan saya bisa ikut Zoom. Itu satu dua kali aja melihatnya. Tapi itu sangat dua detik ya. Nggak sampai malah. Saya bisa ikut Zoom dengan sangat lancar. Di tempat yang orang bilang itu susah sekali signalnya. Seperti itu. Nah jadi di daerah yang Pak Febri mungkin bisa juga kalau boleh menampilkan video testimoni dari seorang Bapak yang ada di pedalaman Kalimantan. Pak Peter kalau punya suaminya Budeta ya. Ada di pedalaman Kalimantan. Beliau itu biasanya kalau mau masuk di daerah tersebut. Bapak Ibu harus minta izin sama istrinya dulu. Ma kalau saya sudah masuk di sini ya. Ya harus bersabar berapa hari. Nggak ada kabar. Kayak gitu ya. Sampai kembali lagi ke daerah yang ada signalnya. Nah setelah beliau menggunakan tren. Itu tidak ada lagi kendala dalam hal mendapatkan informasi di lewat jaringan internet. Ataupun koneksi internet seperti itu. Kalau daerah Papua memang baru sedikit yang kita lihat BTS-BTS. Tetapi Bapak Ibu yang di daerah Papua jangan khawatir. Karena di tahun ini pemerintah itu sedang menggencot pembangunan BTS dengan standar 4G. di daerah-daerah yang 3T. Terluar, terjauh, tertinggal. Dan Papua adalah daerah yang luar biasa menjadi fokus dari pembangunan 4G sekian BTS. Seperti itu. Jadi yang mitra kami juga sudah banyak di daerah Papua dan sekitarnya. Itu ada di Nabire, lalu Jayapura. Ada yang dari Oksibil. Saya tidak tahu mungkin malam ini ada ya dari Oksibil. Ada juga dari Waropen seperti itu. Dan oh ini ada video. Yang di Gunung Nona dulu ya. Oke, yang Gunung Nona dulu ya. Oke baik Pak Deter. Saya sedang ada di daerah Gunung Nona. Di Gunung Siwang di Kota Abon. Di bawah kalau saudara lihat itu ada laut. Ini sedang hujan dan mendung. Tapi kita lihat sinyal tren. Sinyal tren full semuanya. Nah itu pegunungannya sebelah sana masih banyak. Kita ini sudah di hutan. Di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ini di kawasan hutan. Semuanya. Sedang mendung. Tapi kalian lihat. Nah ini dia. Sinyal tren tetap full. Tren mantep banget. Terima kasih Pak Deter. Terima kasih Pak Deter. Oke ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Selfie Waluyan Papua juga ya. Menanyakan apakah bisa di Papua Barat. Dan pertanyaan dari Kanjeng Romo. Ada direct message ke saya. Modem ini bisa menjangkau daerah pedalaman Kalimantan nggak? Gitu Bu. Nah ini yang nanti kita lihat di video testimoni yang akan di-share oleh Pak. Pak Piter adakah? Di daerah pedalaman Kalimantan. Oke. Oke sambil kita menunggu Pak Piter. Silahkan lanjut dulu sambil cari. Oke oke. Baik Pak. Sambil menunggu Pak Piter ya. Ketingan ya. Dari Richard. Dari Richard Sesawau ya. Boleh silakan Bapak Richard dibuka kameranya? Atau mau bertanya langsung? Silahkan Pak Richard. Selamat malam. Malam Pak. Boleh Pak silakan langsung bertanya Pak. Selamat malam. Iya selamat malam Pak Richard. Boleh Pak Richard. Boleh. Silahkan Pak. Iya selamat malam. Ya kita ini bermasalah dengan sinyal ya Bu. Di daerah Talaut. Di daerah mana Pak Richard? Talaut Bu. Oh Talaut. Oke. Iya Kepulauan Talaut. Masih banyak desa-desa yang kesulitan mendapatkan sinyal begitu. Apakah modem ini bisa menjamin Bu? Untuk di daerah yang tidak sama sekali ada sinyal. Sudah Pak ada lagi pertanyaannya atau itu dulu Pak? Oke. Boleh silakan Bu Ke. Oke Pak Richard seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa modem ini bukan pencipta signal. Modem ini bekerja tergantung pada BTS yang ada di tempat Bapak. Kalau sama sekali tidak ada BTS ya tidak bisa digunakan Pak. Tetapi seringkali kita itu tidak mengetahui ada BTS lain selain yang mungkin kita tahu. Gitu ya Pak. Satu-satunya cara kita bisa menggunakan, misalnya kita pakai aja SIM card. Kita coba aja satu-satu SIM cardnya. Kalau memang HP Bapak bisa pakai WA di tempat Bapak sekarang, pasti bisa pakai trend. Seperti itu Pak. Karena penangkapan trend ini dua kali lebih besar dari, atau lebih kuat dari gadget yang kita pakai, HP kita. Nah tentunya kita perlu juga untuk melihat coveragenya, kalau ditawal itu ada apa saja, BTS-nya atau providernya. Itu juga bisa Bapak lihat di situsnya untuk coverage area yang bisa dijangkau oleh provider-provider tertentu. Seperti itu. Atau Pak, Bapak ini bisa loh Pak, kalau Bapak mau Bapak bisa menjadi orang pioner untuk mencoba apakah trend itu bisa dipakai di talaut. Wah, kalau Bapak bisa mencobanya, luar biasa nih Bapak bisa jadi kosong-kosong satunya talaut nih Pak, juragan trend di talaut nih Pak. Saran saya sih Pak Richard, segera mencoba ya, atau Pak bisa meminjam. Bapak mohon maaf, Bapak diundang sama siapa Pak Richard? Dimut Pak. Gimana? Pak Richard diundang oleh siapa Pak? Oleh Ibu Noke. Oh, Ibu Noke. Oke. Jauh ya Pak. Undang oleh Ibu Noke. Kalau memang ada mitra yang Bapak kenal di Menado, Bapak bisa pinjam juga untuk digunakan, dicoba di talaut, bisa nggak? Karena saya nggak bisa menjamin Pak, mohon maaf. Saya nggak tahu daerahnya seperti apa, sejauh mana jangkauan dari provider di tempat Bapak, ada provider apa saja, jadi saya nggak bisa menjamin Pak. Satu-satunya cara Bapak bisa mencobanya sendiri, kalau memang bisa, ini luar biasa. Tapi kalau nggak bisa juga, ya nggak bisa Pak, karena sekali lagi, ini bukan modem dewa, ini bekerja tergantung pada provider yang ada, atau BTS. Begitu ya Pak Richard ya? Ya oke. Semoga menjawab ya Pak Richard. Ya, terima kasih. Dari Rudi Alvari, apakah modem trend ini bisa dipakai untuk konser live streaming industri musik sebagai media pengganti bisnis konser musik untuk audiens yang ribuan? Wow. Silakan Bukei. Apa ada, Bapak Rudinya ada nggak? Boleh silakan dibuka Pak kameranya, atau di unmute Pak? Ada, Pak Rudi ada. Pak Rudi silakan Pak. Ya, Pak Rudi. Oh, diundang Bapak Henry ya? Ya, saya hadir. Oke, silakan Pak Rudi. Ya, Bukei ini pertanyaan dari Pak Rudi, Bukei. Modem ini bisa dipakai untuk konser live streaming industri musik nggak? Oke. Pak Rudi, beberapa mitra kami itu juga sudah menggunakan modem ini untuk membantu kegiatan live streaming untuk ibadah-ibadah online. Dan itu bisa digunakan, Pak. Tetapi penggunanya tentu kita batasi ya, Pak. Seperti itu. Saya tadi, kalau Bapak lihat dari awal, saya sudah menjelaskan bahwa modem ini bisa menghubungkan 10 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, tanpa berkurang kecepatannya. Seperti itu, Pak. Tapi kalau memang menggunakan lebih dari itu, pasti berkurang ya, Pak, kecepatannya. Dan ini memang... Maksudnya, izin Ibu, 10 perangkat sekaligus itu maksudnya satu perangkat mempunyai daya kapasitas melayani berapa audiens? Satu perangkatnya. Nah, saya tidak tahu, Pak. Itu tergantung Bapak bagaimana, kan? Tapi maksud saya adalah modem ini bisa terhubung dengan 10 perangkat atau 10 gadget. Entah itu HP, seperti itu. Laptop. Ya, Pak, ya. Laptop. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah pakai yang smart TV, tentunya itu akan lebih banyak menyedot kuotanya, ya, Pak. Karena kan pikselnya lebih besar. Seperti itu. Semakin besar, ya semakin cepat tersedot kuotanya. Seperti itu, ya, Pak. Tapi kalau bisa digunakan untuk live streaming, ya bisa, Pak. Misalnya Bapak pakai ada berapa gadget untuk dipancarkan untuk acara live streaming, ya itu bisa juga. Tetapi ini bukan untuk terus-menerus, gitu ya, Pak. Karena memang ini lebih peruntukan buat personal, sebetulnya. Ini untuk backup, Pak. Kalau kita mau mobile kemana-mana, itu kita bawa tren. Kita itu bisa lanjar internetan. Bukan, Pak. Ini digunakan. Baik. Kenapa saya tanyakan tadi bisa di pakai itu so, bis konser, dan lain-lain. Terkait saya punya kepentingan karena saya juga punya bisnis musik label, ya, Bu. Iya, Pak. Terkait tadi rekan saya, Pak Henry, undang saya kemari, ya, saya sedikit tertarik. Siapa tahu teknologi ini beda dengan yang lain. Karena sekarang dunia bisnis musik lagi mati suri ini, Bu. Yang dijual kan, kalau dulu bentuk fisik, habis itu konser show-nya. Saat ini sudah mati semuanya. Kalau memang perangkat ini bisa mempercayakan sebuah solusi, bisa dipakai untuk ribuan orang, atau ya minimal 500 atau 300 orang, ya mungkin ini terobosan baru buat industri musik seperti itu. Oke, selamat malam, Pak Rudy. Perkenalkan, nama saya Peter, Pak, ya. Sedikit saya mau bantukan saya, Pak Rudy. Ya, saya sedikit agak paham dengan teknik industri musik, ya, Pak, ya. Saya paham mungkin yang dimaksud dengan Bapak ini karena saya tahu sekarang memang industri musik lagi lesu. Dan saya lihat memang ada beberapa live streaming yang di YouTube, yaitu seperti kayak apa? Triple S itu ya? SSS yang sering bikin ada studio di dalam satu studio, kemudian dipancarkan ke melalui YouTube. Betul ya? Kira-kira seperti itu ya, Pak? Betul, betul, betul. Oke. Nah, maksudnya Bapak, kegunaannya untuk alat ini adalah untuk memancarkan ke YouTube-nya. Begitu, kira-kira? Satu, ke YouTube. Memang saat ini kan yang lagi trend dari YouTube, ya. Betul. Maksud saya, jangkauannya, Pak. Beberapa orang bisa melihat ini dengan lancar dan luas tanpa kendala. Tapi tergantung jangkauan. Dari mana dia memantau, dari mana dia memonitor, seperti itu. Oke. Seperti tadi Bu Kese jelaskan bahwa unit ini atau modem ini terhubung dengan 10 device, tetapi jaraknya itu pun kalau dengan istilahnya yang open air agak terbuka, ruangan terbuka, itu sekitar 20 meter. Tapi kalau di dalam satu ruangan studio yang saya lihat selalu di SSS itu, itu kan ada sekat-sekatnya. Nah, kalau ada sekat-sekatnya, biasanya itu pasti akan berkurang. Karena apa? Ketutup dengan tembok-tembok yang ada sekat-sekatnya. Sehingga kalau modem ini ditaruh di ruangan monitoring, kemudian untuk dipancarkan ke dalam ruangan base ataupun drum, takutnya ketutup dengan yang namanya karena setiap ruangan itu kan pasti ada peredam suara. Peredam suara itu yang takutnya memotong signalnya. Itu yang kami tidak berat. Jadi gelombang elektromagnetiknya yang menyampe ya? Betul. Jadi itu saya kurang begitu yakin. Karena apa? Yaitu dalam satu studio pasti ada sekat ruangan yang ada kedap suaranya. Itu yang pasti akan memotong signalnya. Nah, itu sudah pasti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Rudy ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Peter penjelasannya. Ya, Pak Peter mungkin. Pak Peter, kita bisa minta bantuan Pak Johnny Jackson ya. Pak Johnny Jackson adalah seorang yang ahli juga di bidang internet. Pak Johnny, adakah malam hari ini hadir? Jika hadir, Pak minta tolong. Siapa tahu Bapak bisa menolong ya. menjelaskan. Menjelaskan. Pak hadir, Pak. Ya, silakan Pak Johnny Jackson. Ya, silakan Pak Johnny. Saya hadir. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau tadi dari ini ya untuk konser saya rasa sudah dijawab oleh Pak Peter Nyo ya. Coba mungkin saya coba sharing secara general tentang pertanyaan teman-teman tadi yang tentang di Papua, Kalimantan, dan sebagainya. permasalahan sinyal ini. Nah, tadi sudah sempat diinformasikan juga oleh Bu Kesia, betul. Seperti contohnya bahwa Papua secara khusus diperhatikan ada pembangunan 4.000 tower. Memang betul. Totalnya adalah 5.000 lebih ya. Jadi, di tahun 2020 Kepulauan Papua, ini khusus buat teman-teman yang di Papua, itu ada pembangunan tower sebanyak 336 tower. Nah, untuk jaringan yang masuk tidak usah khawatir. ini yang kita semua mengajak atau para pengundangnya rekan-rekan atau Bapak Ibu semua yang mengundang Bapak Ibu masuk dalam bisnis trend ini adalah kita sama-sama sebenarnya melihat peluang. Peluang di mana kalau biasanya kalau sering ikut untuk Zoom atau TOP sebelumnya, itu biasanya disampaikan bahwa ada analogi seperti atau diberi contoh tentang konsep dari Nokia ke Blackberry, terus kemudian dari Blackberry, siapa yang melihat peluang ke Android. Nah, ini sama. Jadi, Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang diundang masuk ke dalam TOP ini, dalam hal bisnis trend ini, kita melihat peluang dari berbisnis dengan modem trend ini. Nah, di mana nantinya pemerintah sudah mengajukan untuk pemerataan. Pemerataan sarana telekomunikasi. Nah, saya 2019 sampai dengan 2020 itu kita juga sudah tersebar. Saya kebetulan sempat berkegiatan dengan Cominfo juga dan ada beberapa operator, salah satunya adalah proyek USO 3T. Jadi, kalau seperti daerah Sangetalot itu kalau tidak salah ada beberapa daerah 3T-nya itu yang sudah dijangkau juga oleh proyek yang XL ya, XL USO. Jadi, 2020 kemarin per awal Maret itu berjalan sampai dengan hari ini. Nah, termasuk wilayah Papua, Kalimantan, dan sebagainya, NTT juga itu ada. Jadi, sebenarnya lagi pemerintah sedang mencanangkan untuk pemerataan sarana komunikasi. Nah, untuk daerah-daerah yang atau wilayah yang selama ini di monopoli dalam hal kita bisa berkecara monopoli karena hanya ada satu provider di situ, katakanlah misalnya Telkomsel ya. Nah, saya ambil contoh seperti wilayah Papua ini sebenarnya dulu ada Indosat, ada XL juga walaupun tidak merata keseduluhan. Jadi, bukan hanya untuk Telkomsel saja. Tetapi, belakangan memang menurun karena secara dari sisi bisnis tentunya pemerataan ya. Nah, pemerintah melihat hal itu jadi pembangunan pemerataan itu kalau hasil saya sharing saja tapi saya tidak bisa share untuk screennya tapi saya informasikan saja ke teman-teman tidak usah khawatir karena untuk pembangunan tower sampai dengan 2022 atau tahun depan itu sudah ditargetkan untuk wilayah Papua itu 5.500 tower lebih. 5.000 tower lebih ya tersebar ini. Terus kemudian untuk Maluku itu seribu lebih penambahan tower. Nah, ini yang sedang dikebut jadi program karena jalur para paling kemarin sudah jadi pembangunan tower juga dibangun dikebut sama Bakti Kominfo. Terus kemudian untuk wilayah Sulawesi itu bertambah 632 tower sampai dengan 2022 nanti dalam 2 tahun ini. Terus kemudian Nusa Tenggara itu bertambah 612 tower. Justru wilayah-wilayah ini yang di ini, Kalimantan itu seribu lebih. Jadi, jadi tidak usah khawatir. Jadi saat ini teman-teman kita ini sedang membangun aset bekerjasama dengan tren ini dalam arti kita melihat peluang bisnisnya. Jadi nanti pada saat pada saat semua tower ini sudah jadi ini kan sedang dikebut nih akhir tahun ini dan awal tahun 2022 mulai dikejar lagi sisanya dan pada saat itu semua sudah berdiri tentunya sebanyak provider yang diundang untuk masuk. Berarti daerah-daerah yang selama ini cuma ada Telkomsel terus kemudian tidak ada provider lain itu mulai terjamah oleh nanti ada masuk XL dan Indosat juga. Jadi pemerataan itu dalam arti biar di daerah-daerah yang selama ini hanya memiliki satu provider atau berkendala dengan salana komunikasi bisa memiliki akses komunikasi dan mendapatkan layanan dari provider sama seperti halnya kami yang di Pulau Jawa ini. Jadi siapa yang melihat peluang di sini adalah dia yang nanti akan menjadi orang satu. Karena ingat kita membangun aset membangun jaringan dan tentunya di situ ada hal yang kita dapatkan dari berbisnis internet. Hanya tren yang mengajak kita untuk berbisnis. Ingat itu kan. Jadi teman-teman semua yang diundang Bapak Ibu yang diundang dalam ini Anda beruntung karena diundang oleh pengundang Anda untuk bisa mengetahui tentang tren ini dan bisa bergabung dalam bisnis ini. Ayo sama-sama. Tinggal satu tahun lagi dan jangan lupa juga seperti sudah disonding oleh CEO kita bahwa saat ini produk kita adalah produk yang mobile. Ini modem sifatnya Wi-Fi yaitu mobile Wi-Fi jadi bisa dibawa kemana-mana. Fungsi perangkat modem ini adalah untuk mengganti kuota internet yang kita keluarkan melalui handphone yang hanya bisa tersambung ke single operator. Terus kemudian tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kembali uang yang kita keluarkan untuk biaya operator itu. Nah, tren bisa tersambung ke semua operator dan menangkap sinyal 4G terkuat. Terus kemudian di samping daripada multi operator tren juga memberikan sharing benefit, sharing profit. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan kembali. Sesuai dengan tema kalau teman-teman masuk pada saat berjoin di Zoom ini di TOP-nya adalah ubah pengeluaran tetap Anda menjadi penghasilan. Nah, disinilah dengan tren. Nah, terus kemudian jangan lupa bahwa sudah disonding juga bahwa ini masih generasi pertama. Tentunya tren sendiri akan berinovasi mengikuti perkembangan. Dan nantinya kita sudah di info juga bahwa akan ada generasi kedua yaitu untuk di perumahan dan perkantoran. Nah, yang informasi sekilas adalah ini berbeda dengan FO, Faber Optic. Dalam hal ini kalau teman-teman selama ini di rumahnya itu atau di perkantorannya menggunakan yang namanya jaringan kabel seperti Indy Home. Kalau di Pulau Jawa mungkin ada banyak pilihan. Kalau perkantoran bisa LinkNet, First Media, CBN, dan sebagainya. Bisnet semua. Nah, nantinya untuk tren ini tentunya kita tidak menggunakan jaringan fiber optic. Karena sifatnya home router. Dalam arti selama itu ada saluran listrik tinggal dicolok bisa digunakan. Keren banget. Tetapi itu untuk nanti tahun depan kita sedang menunggu sudah disonding oleh CEO kita oleh Pak Martin Carter. Martin Carter. Nah, dalam hal ini teman-teman yang bisa melihat peluang yang diberikan oleh tren peluang berbisnis internet yang memang lagi melejit dan kita bisa mendapatkan sharing profit dari sini. Ayo, tentukan keputusanmu malam ini. Kita sama-sama dan kita bangun aset kita sama-sama sukses di tren. Itu saja yang saya selesaikan. Terima kasih. Luar biasa Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Ya, betul. Sama-sama. Jangan ragu-ragu. Bu Kesia ini saya melihat yang resen dari tadi kayaknya pegal Bu. Saya mau menyapa dulu yang resen ya Bu. Ada Bapak Omo boleh silakan Pak kalau mau ada yang ditanyakan Pak Omo boleh dibuka mic-nya dan kameranya Pak. Mungkin mau tanya gabungnya gimana ya Bu Dina. Betul. Boleh silakan Pak Omo. Halo. Ya, silakan Pak Pak. Diundang oleh siapa Pak? Saya mau tanya sama Pak Hadi. Oke. Boleh silakan. Silakan Pak. Saya mau bertanya mengenai masalah ini saya bayar 10 juta lalu dapat 3 juta saya dapat kayak kuota gitu ya. Lalu saya dapat untuk berikutnya saya bayar 3 juta. Nah, itu 250. berarti kan kalau dihitung sebulan-bulannya 250 ribu. Nah, 250 ribu itu hitungan kuotanya gimana ya? Karena jujur aja saya kalau untuk masalah bisnisnya saya belum apa belum terpikirkan belum terpikirkan dan belum tahu gitu loh masih meraba-raba masih melihat gitu ya ini gimana gitu ya. tadi sempat juga ngomong sama istri saya juga bingung kita ngapain gitu kan. Paling tidak kan yang kita lihat kan keuntungan pertama yang di depan mata dulu lah yang saya gunakan gitu kan. sebenarnya itu apa gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya. Terus sama apa namanya berarti kalau misalnya yang pertanyaan kedua kalau saya misalnya beli modemnya itu itu menggantikan apa namanya menggantikan ini ya menggantikan kuota yang saya beli di di provider-provider yang saya beli gitu ya ya itu aja cukup. Makasih. Oke. Makasih Pak Omo. Bu Ke silahkan dijawab Bu. Ya. Baik. Pak Omo jadi memang benar ya yang Bapak bilang tadi kalau 3 juta dibagi 12 bulan itu dapat 250 ribu ya Pak. Nah ini perusahaan sudah men-survey Pak. Itu pengeluaran atau ya penggunaan internet dari rata-rata penduduk di Indonesia itu sebulannya 20 giga. Sehingga kalau setahun akan didapatkan angka 240 giga Pak. Itu dipakai tetapi itu kuotanya nah masih dibilang itu unlimited Pak. Kenapa? Karena kita setelah nanti semuanya kan ada FUP ya Pak batas pemakaian wajar ketika FUP-nya itu tercapai Bapak masih akan terus menggunakan internet dengan kecepatan yang disesuaikan jadi 512 KBPS seperti itu Pak. Kalau yang kalau yang global itu Bapak dapatkan kuota atau pakai data internet setahun itu 400 gigabyte seperti itu Pak untuk di luar itu dikasih 40 gigabyte sudah dengan perhitungan sesuai survei dari perusahaan. Kalau soal maksimal kecepatannya itu untuk download 150 MBPS untuk upload 50 MBPS tergantung ya Pak provider masing-masing. Nah untuk berikutnya Pak Johnny Jackson yang lebih ahli bisa menambahkan silakan Pak Johnny kalau saya ini kurang ahli saya hanya yang saya tahu saja tapi di sini kita beruntung karena ada Pak Johnny Jackson yang memang betul-betul ahli di bidang internet. Silakan Pak Johnny Saya juga masih belajar sama-sama kita sama-sama belajar cuma kebetulan saya sempat di bidang telko sampai dengan terakhir jadi Bapak tadi pertanyaannya tentang apa nih kuota internet bisa mungkin bisa diulang Pak jadi apa namanya dengan 250 itu kuota internet saya berapa gitu kan kayak misalnya saya pakai pakai kuota internet si si kuning gitu ya pakai si kuning itu sebulan-bulan itu saya sekarang saya bayar 10 saya 10 giga 10 giga cuma 50 ribu memang jujur aja nggak pernah cukup gitu satu provider ya Pak satu provider makanya saya pikir bisa lima provider berarti kan kalau itu lebih cepat lagi berarti maksudnya saya juga nggak akan 250 250 ribu ibaratnya 23 nggak bisa itu ya nggak bisa memenuhi Bapak di daerah mana Pak? mohon maaf kalau Bapak di daerah Tangerang Selatan Tangerang Selatan oh di Tangsel salam warga Tangsel ya Pak saya juga di Tangsel jadi memang betul Pak kalau untuk yang tadi betul disampaikan oleh Bu Keishe pada dasarnya untuk modem ini kan dia itu untuk menggantikan kuota yang kita keluarkan di handphone Pak jadi kalau selama ini kita menggunakan handphone terus kemudian hanya menggunakan single operator bapak tentunya menggunakan satu handphone ada satu kartu kalau dua kartu mungkin bisa dengan provider yang sama atau provider yang berbeda berarti setiap kartu ini kalau Bapak menggunakan fasilitas internet dari kartu ini berarti setiap kartu harus Bapak isi kuota pulsanya untuk paket data ya Pak khusus paket data nah boleh tahu Bapak kalau sekarang ini menggunakan berapa handphone dan berapa kartu Pak? saya sih dari berapa provider satu handphone dua provider satu handphone dua provider ya jadi katakanlah ada si kuning ada si biru gitu ya Pak ya berarti dua provider boleh tahu Pak pengeluaran per bulannya untuk masing-masing provider berapa nih Pak untuk kuota kalau tadi sudah sempat disonding yang merah itu sekitar 50 ribu ya 10 giga ya yang kuning oh yang kuning biasanya nyambung kuning kuning-kuning terus yang merah saya saya pakai karena karena terlalu mahal kalau si kuning masih lumayan masih mixer masih mixer kalau misalnya saya kurang saya tambahin dan juga nyampe atas 100 tapi sudah dapat hitungan saya itu 23 ya siap berarti pada dasarnya Bapak lebih ke satu provider yang ke kuning ya Pak kalau satunya yang ini untuk hanya untuk poise ya berarti ya kurang lebih jadi bukan ke paket datanya oke nah kalau trend ini pada dasarnya kita kan bisa tersambung ke semua operator karena Bapak kebetulan juga berada di Pulau Jawa Jabodetabek di Tangsel ya berarti wilayah Jabodetabek ini kan semua provider tersedia di sini ya Pak ya jadi dengan modem trend ini membantu kalau misalnya terjadi blank spot ya apalagi misalnya katakanlah selama PPKM atau PSBB atau pada saat PPKM ini orang di rumah tentunya kita tahu bahwa jaringan wah ini susah banget agak susah karena lemot ya kalau menggunakan satu provider itu ada kemungkinan Bapak akan mengalami blank spot Pak nah tapi kalau dengan trend dia ada auto switch jadi dia akan menangkap mendapatkan sinyal yang 4G terbaik dari operator yang ada jadi kalau misalnya katakanlah Bapak pakai si kuning terus kemudian si kuningnya ini terganggu Bapak kan otomatis masuk ke wilayah biru otomatis kan blank spot ya Pak akan terganggu bahkan ada kemungkinan tidak dapat sinyal untuk si kuning nah dengan trend ini Bapak bisa tersambung terus jadi internetnya bisa jalan terus Pak nah terus kemudian tadi dibilang 250 ribu 250 ribu ya pada dasarnya itu kalau kita bagi 5 provider jatuhnya 50 ribu Pak kurang lebih sama Pak seperti itu tapi Bapak bisa tersambung ke all operator yang ada di Indonesia seperti itu jadi kemanapun Bapak jalan masuk ke wilayah si biru si biru yang kuat Bapak bisa tangkap sinyal ini dengan modem modem trend seperti itu Pak jadi Pak bisa menggantikan kuota di HP kan Pak betul memang pada dasarnya modem ini kan modem myfi ini kan tipikalnya myfi mobile wifi jadi memang buat di bawah dan ini memang menggantikan dan satu lagi kelebihan yang ada pada trend adalah dia bisa terhubung ke 10 perangkat jadi kalau misalnya Bapak katakanlah di luar daripada kuota yang dipakai untuk di handphone terus kemudian ada beberapa perangkat katakanlah misalnya pada saat itu mungkin menggunakan laptop atau menggunakan handphone yang lainnya atau ada kebutuhan mendadak untuk berkomunikasi lebih dari satu handphone mungkin keluarga dan sebagainya atau lebih dari satu perangkat bisa menggunakan modem trend ini jadi itu kelebihannya Pak jadi itu yang bisa saya informasikan semoga bisa menjawab ya Pak ya terima kasih ya Pak ya terima kasih ya sama-sama Pak mungkin ada terima kasih Pak Joni iya Bu Dina saya kembalikan terima kasih terima kasih Pak Joni yuk ya kita kembali ke pertanyaannya karena masih banyak waktu sudah mau habis Bu ini yang resen dari tadi Bapak Darius Dubut ada yang mau ditanyakan Pak Darius boleh silahkan Pak terima kasih selamat malam saya diundang oleh Ibu Noke ya oke boleh silahkan Pak saya bolehkah saya mendapatkan lebih terperinci lagi pemaparan dari Ibu Keisha tadi saya ingin belajar baik mengenai teknologinya maupun bisnisnya begitu terima kasih oke silahkan dijawab Bu Ke gimana Bu iya jadi Pak Darius bisa juga hadir di TOP yang private bisa juga ya Pak minta linknya pada Ibu Noke supaya bisa mendapat penjelasan lebih lanjut lagi yang lebih detik lagi Pak di private kita masih lebih enak untuk tanya jawab begitu ya baik ya betul terima kasih Bu Keisha bisa minta link private apa ya kalau enggak selalu ikut rajin di TOP malam ini Pak ya oke baik terima kasih ada lagi Pak Pak Darius cukup terima kasih oke sekarang Bapak Ahmad Dhani Pak boleh silahkan dibuka kameranya dan di-input Pak kalau ada yang mau ditanyakan oh enggak ada ya kepental ayo nih Bapak Ahmad Dhani boleh silahkan soalnya tadi saya di-chat ada ya boleh silahkan Pak Ahmad enggak ada suaranya ya Pak suaranya enggak keluar suaranya enggak keluar Pak kayaknya colokan microphone yang di headphone itu adalah masalah Pak Bu Dina sepertinya ada pertanyaan dari Ibu yang di-chat Ibu Sihombing ya ya boleh silahkan Pak Ahmad dulu ya Bu ya oke oh ya ya terima kasih Bu ya silahkan Pak Ahmad dari pematakan yang tadi sudah cukup jelas ya saya amatin yang saya tanyakan itu jarak dari apa namanya dari pematakan ke modem itu kira-kira berapa ya Bu yang bisa diterima oleh modem jangkauan yang bisa diterima oleh modem ya Pak ya ya betul-betul oke boleh silahkan Bu Kay Bu Dina sepertinya kita perlu meminta pendapatnya Pak Johnny Jackson kembali supaya lebih akurat ya karena beliau yang memang lebih ahli dalam bidang internet seperti itu boleh silahkan Pak Johnny bisa dibantu ya Bu Dina ya mungkin bisa diurangi Bu pertanyaan Bu saya kebutuhan lagi sambil Pak Ahmad itu bertanya jangkauan jangkauan provider yang bisa diterima oleh handphone ya Pak ya jarak pemancar ke modem ya pemancar ke modem oke ya salam kenal Pak Ahmad jadi pada dasarnya kalau kita berbicara jangkauan dari tower ya ke modem ya jangkauan ke modem itu pada dasarnya itu bervariasi Pak tetapi kita juga tidak bisa diberikan datanya karena gini setiap setiap jarak jangkauan dari satu tower ya itu ke lokasi atau jangkauan coverage yang diberikan oleh setiap provider itu tentunya menjadi kerasian perusahaan masing-masing Pak seperti itu tetapi itu bervariasi Pak ada mulai dari 15 km 20 km bahkan sampai dengan 80 km Pak seperti itu jadi tinggal dilihat dari komposisinya juga Bapak di daerah mana nih Pak? di Berawak Kalimantan Timur Kalimantan Timur ya oke untuk wilayah yang non-pegunungan atau yang katakanlah untuk rawa yang konturnya wilayahnya datar demografinya pada dasarnya jangkauannya tentu lebih luas Pak nah tinggal kita melihat dari ini kalau Bapak melihat dari komposisi tower Pak itu biasanya di tower itu kan ada ada yang kita bilang pemancarnya Pak itu bentuknya kalau untuk wilayah daerah yang agak jauh itu biasanya dia bentuknya bulat seperti busi ya kayak magnet gitu Bapak bisa lihat itu menghadapnya kemana kalau ada 4 berarti dia menghadapnya 4 sisi jadi ada itu namanya microwave dia pemancarnya ada yang ke arah utara ada yang ke selatan ada yang ke timur ada yang ke barat nah kalau ada 4 berarti seluruh wilayah itu sekeliling tower itu coveragenya pasti di cover semua jadi tidak ada yang tifatnya blank spot nah tetapi kalau misalnya Bapak katakanlah lihat satu dari posisi tower itu pemancarnya menghadap ke arah utara dan Bapak kebetulan berada di utara nah terus berarti Bapak dapat dalam jangkauan coveragenya Pak nah tinggal dilihat tempat Bapak berada ke jarak tower itu atau misalnya dari tempat domisili atau tempat rumah Bapak ini daerah Bapak ke posisi tower itu berapa kilometer nah itu kita bisa bisa menduga dengan mengambil jarak sendiri tetapi kalau kita bertanya bahwa apakah ini tower telkomsel yang ada di sini jangkauannya berapa kilometer coveragenya nah itu tidak diberikan oleh telkomsel Pak tetapi selama Bapak di daerah Bapak bisa menggunakan handphone itu untuk berkomunikasi berarti masih masuk coverage nah kelebihan daripada modem trend ini adalah Pak daya jangkauan atau daya tangkap sinyalnya itu lebih kuat dia bukan penguat sinyal tetapi daya tangkapnya lebih kuat dibandingkan handphone saya ambil contoh aja katakanlah analoginya seperti ini Bapak katakanlah menggunakan handphone itu dengan jangkauan dari posisi tower yang Bapak tahu misalnya berada katakanlah di jarak 20 km dari posisi tower nah ternyata sinyal yang Bapak dapat di handphone Bapak itu katakanlah cuma 1 bar bahkan hilang berarti kan sinyalnya lemah Pak terus kemudian pada saat beralih Bapak menggunakan untuk menangkap sinyal itu dengan menggunakan modem trend itu sinyalnya bisa 3 atau 4 bar bahkan bisa penuh Pak berarti kemampuan menangkap sinyal daripada modem trend ini lebih besar karena kanalnya dibuka seperti itu jadi kemampuannya karena handphone ini juga dibatasi untuk gadget ini kan pasti dibatasi nah untuk kelebihan daripada modem trend ini adalah lebih besar kanalnya sehingga dia menangkap jadi dia bisa 1,5 sampai 2 kali lipat daripada daya tangkapnya handphone Pak seperti itu jadi secara jarak secara jarak jadi kerasian perusahaan Pak tidak bisa dijawab oleh semua provider memiliki ini jadi Excel pun tidak tahu kemampuan BTS telkomsel telkomsel pun tidak tahu jadi kita hanya bisa menggunakan dengan gadget ini menangkap kita berapa kilometer semoga bisa menjawab ya Pak semoga bisa menjawab Pak Ahmad ini juga pertanyaan dari Bapak Kanjeng Romo juga ya Pak semoga menjawab ya Pak terima kasih oke ya baik kita ya Pak Ahmad terima kasih ini ada dari Ibu siapa ya tadi Pak Ahmad ini Pak Ahmad udah ya sepertinya ada yang mau bergabung nih dari Pak Jimmy Pekai boleh dibuka Pak luar biasa nih Pak Jimmy boleh dibuka kameranya Pak open mic-nya wah seperti masih malu-malu ya baik kita lanjut ya Pak Jimmy Pak saya mau menjawab dulu Pak Jimmy selamat malam Pak enggak malam wah luar biasa nih Bapak segera memutuskan untuk bergabung malam hari ini ya Pak ya 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 pilih merah atau kuning ya Pak merah wah luar biasa Pak segera dikirimkan formulirnya ya Pak undangan dari siapa Pak Ibu Lusia siapa Pak Ibu Lusia oh Ibu Lusia oke Ibu Lusia hadir kah Ibu Lusia tolong segera di follow up Bu hadir hadir wah luar biasa selamat bergabung Pak Jimmy ya ibu terima kasih ya selamat selamat bergabung Pak Jimmy selamat Pak Jimmy Pak bergabung nih ini ada dari Galaxy ya oke dari Galaxy J7 Prime siapa ya boleh dibuka kameranya dikirim lewat email saja materinya kalau boleh mohon maaf sekali kita nggak bisa ya Bu ya kalau misalkan butuh Bapak atau Ibu butuh tentang materi kalau nggak testimoni itu kita sudah ada banyak di Youtube Bapak Ibu bisa lihat langsung di Youtube-nya ya nah ini Bapak Jimmy Pekwekai selamat bergabung ya Pak ini luar biasa ini apa ada lagi yang mau ditanyakan ini ada yang resen lagi Bu Sylvie Walun ya dari Papua ada yang mau ditanyakan Bu silahkan oh ini dari Mona Saronsong selamat malam saya Mona mau bertanya kalau belum satu bulan sudah habis 20 giganya bagaimana apakah akan terjadi alokasi 20 giga untuk bulan berikutnya dan ujung-ujungnya 240 giga untuk setahun sudah habis walau baru 10 atau 11 bulan atau bagaimana silahkan Rukai iya baik Ibu Mona ya nah Ibu Mona ini modem ini memang ditentukan bagi pengguna yang personal sudah survey seperti saya sudah katakan tadi bahwa pemakaian wajar itu 20 giga per bulan kalau sudah kalau lebih dari itu itu dianggap tidak wajar pemakaiannya tetapi kalau memang Ibu sudah tercapai misalnya pemakaian belum setahun itu sudah sudah mencapai FUP 240 giga maka ada dua pilihan karena kecepatannya akan disesuaikan jadi 5-12 Ibu masih bisa menggunakannya karena apa karena dengan kecepatan itu Ibu masih bisa YouTube masih bisa ikut Zoom seperti ini seperti itu ya tetapi kalau memang Ibu Mona merasa kok kayaknya enggak puas belum setahun Ibu bisa juga langsung top up seperti itu jadi walaupun belum setahun kalau memang sudah rasa kayaknya nyaman dengan kecepatan yang seperti biasa nah itu juga bisa langsung top up 3 juta atau 6 juta yang untuk global seperti itu bagaimana Bu Mona sudah terjawabkah sudah terjawabkah Bu hadir enggak masih ada kah oke apa ada lagi Pak Agus Kaidun boleh dibuka Pak mau bertanya atau mau menyapa ini Pak Agus Kaidun saya ini Bu cuma tadi saya lihat ada Selvi Walun dan Bapak Daud Rembapruk dari Papua Mitra kami teman saudaranya Pak Johnny Jackson silahkan Ibu Selvi dan Pak Daud tadi saya lihat Bapak sempat resen juga silahkan Bu iya di Ibu Selvi ya boleh tadi saya sudah menyapa Pak tapi tidak menyaut Pak Ibu Selvi bisa monitor kah Ibu Selvi dan Pak Daud Bapak Raja silahkan Bapak Raja Bapak Raja dan Mama Raja silahkan ya itu kakak saya Selvi dan rekan saya Pak Daud Rembapruk dua-duanya dari Sorong hari ini Papua banyak banget ini luar biasa apalagi Papua itu ya Pak persiapan untuk pon ya Pak jadi sangat-sangat direkomendasikan ya tren ini untuk persiapan menyambut pon ya silahkan Pak Daud silahkan Pak Daud sorry kita di pulau jadi jaringan jelek agak putus-putus ini bagus Bapak ini jaringan bagus lebih detailnya nanti sama Pak John aja baik-baik siap gabung ya Pak Daud ya 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 selamat bergabung Pak Daud oke ini ada pertanyaan oke ya Budina dari Ibu Febri ya tadi izin bertanya lagi di Papua beberapa tempat kabupaten sering terjadi katanya putus-putus kabel optik apakah modem ini tetap bisa berfungsi jika jaringan internet lagi gangguan mengingat di Papua tempat-tempat tersebut hanya satu provider saja sehingga jika gangguan internet internetnya kadang lumpuh total boleh silahkan Bu iya Ibu Febri seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa modem kita ini bekerja bergantung pada BTS-nya jadi kalau kalau memang ada terjadi apa putus fiber optiknya seperti itu saya saya kurang tahu juga ya sebetulnya kalau memang tidak ada tidak ada masalah dengan BTS-nya itu tidak masalah gitu ya Bu Sylvie tapi mungkin ini kita bisa dibantu lagi sama Pak Johnny ya sepertinya kalau seperti itu bermasalah juga ya mungkin Pak Johnny ya Johnny Jackson silakan Pak Johnny terima kasih memang kendala di Papua adalah seperti itu Bu jadi sementara ini kan masih dalam kondisi satu provider ya lebih dominan di sana ya kita sebut aja Telkomsel ya Bu ya jadi memang kalau ada gangguan saya ambil contoh mungkin kejadiannya sama seperti Jayapura ini menyambung dengan sebenarnya ada beberapa mitra juga tren seperti sebelumnya pertanyaan-pertanyaannya seperti dari Ibu Evi Sumilat kemarin juga pada saat terjadi kejadian seperti beberapa bulan lalu dimana kabel optik bawah laut itu putus sehingga di Jayapura itu saya ambil contoh Jayapura ya karena yang mengalami dampak paling besar pada saat itu adalah Jayapura beberapa kota lain seperti di Solong dan sebagainya itu tidak ada gangguan jadi di Jayapura kemarin pada saat terjadi gangguan untuk fiber optik itu betul semua sarana telekomunikasi tidak bisa jadi bahkan untuk WA pun untuk chat pun itu berputar dia betul-betul buffernya itu lama sekali nah kejadian itu rata-rata pada larinya ke perbatasan kenapa ke perbatasan karena perbatasan itu di daerah SCO itu mereka bisa dapatkan sinyal ada di situ yang tidak terpengaruh jadi saya rasa ini beda-beda jalur sebenarnya sehingga tidak terpengaruh dengan pada saat terjadi putusnya kabel optik bawah laut itu jadi mereka masih bisa berkomunikasi di wilayah Jayapura itu tapi di perbatasan PNG nah terus kemudian pada saat itu kan sempat kita solving juga bahwa untuk trend ini kalau kita pakai yang global pastinya kita bisa menangkap sinyal operator dari luar nah tapi kalau untuk di Jayapura itu untuk khusus untuk PNG sendiri kan tidak masuk ke dalam list ya dalam 100 negara lebih yang yang ada di dalam trend tetapi yang saya sampaikan adalah kapal-kapal yang lewat jadi ada lalu lintas kapal itu yang lewat ya kita sampaikan bahwa terkadang kita tidak tahu bahwa di kapal itu juga ada BTS-nya dari beberapa negara yang kebetulan itu masuk dalam 100 negara yang merupakan kemitraan dari trend yang bisa terhubung tetapi dengan catatan bahwa dengan menggunakan trend global bukan lokal kalau lokal ya tidak bisa kembali lagi bahwa trend ini bukan modem ajaib dia bergantung kepada sinyal daripada BTS sehingga kalau ada gangguan dan memang betul-betul tidak ada sinyal sama sekali ya berarti trend juga tidak bisa digunakan seperti itu jadi seperti kejadian waktu di Jayapura kemarin tetapi ada beberapa hal yang bisa kita informasikan bahwa jangan khawatir seperti tadi saya informasikan juga bahwa pembangunan ini sedang gencar-gencarnya jadi saya bilang kepada teman-teman yang biasanya melalui daerah-daerah luar kota bisa lihat aja itu lagi banyak sekali itu pembangunan sarana telekomunikasi dalam hal ini pembangunan tower oleh Bakti Kominfo itu lagi dikebut betul-betul karena target yang tadi saya sebutkan dan kebetulan untuk wilayah Indonesia ini keistimewaan untuk wilayah Papua itu 5.000 tower targetnya 5.500 lebih bahkan hampir 5.700 tower nah jadi di tahun 2021 ini aja targetnya adalah 1.500 tower jadi memang diperhatikan betul-betul nah kalau seandainya terganggu terakhirnya adalah dengan dengan telekomsel pada saat itu jangan khawatir sebenarnya di beberapa jalur protokol sendiri kalau kita buka itu sebenarnya masih ada sinyal indosatnya nah ini yang kita tidak tahu karena kita ternyata pakai di handphone itu cuma satu sinyal yang namanya single provider dari telekomsel padahal ada sinyal sinyal indosat di situ walaupun tidak merata tetapi sebenarnya kita masih bisa pakai dan juga ada beberapa daerah yang XL sudah masuk tetapi memang masih di wilayah 3T yaitu di daerah kecamatan dan wilayah kampung atau desa distrik belum sampai ke kabupaten seperti itu tapi akan menuju ke sana jadi ini yang saya bisa informasikan kembali lagi tren ini bergantung pada sinyal dari BTS karena kita adalah menangkap sinyal dari lima operator yang ada di Indonesia jadi kalau yang untuk lokal pada saat terjadi hilang sinyal tidak ada sinyal sama sekali dari BTS maka tren ini sama seperti handphone Bapak Ibu tidak bisa digunakan itu saja semoga bisa menjawab ya makasih Pak Johnny bu kayaknya ada pertanyaan terakhir dari Ibu Susilawati mohon info saya purwakata Banyumas apakah service center tren untuk cek modem saya oh udah dijawab sama oleh Pak Ben sepertinya pernah baca Budina iya Pak silahkan tadi Ibu Selvi sudah open mic silahkan Ibu Selvi Walun oh selamat malam salam kenal dari Kota Sorong Papua Barat ya sudah dijawab jadi saya lagi mau halo halo silahkan Bu ada mau ditanya atau cuma ya atau mau pilih Mama Raja pilih warna apa Mama Raja Mama Raja masih merah iya betul merah silahkan silahkan ada yang mau ditanyakan ya tadi sudah ditanyakan tentang itu signal kalau di daerah-daerah pulau Babo yang jauh dari kota tetapi tadi sudah oke jadi sudah jelas ya Bu sudah sudah sinyalnya putus-putus ya sinyalnya putus-putus harus segera bergabung segera betul suaranya putus-putus ya memang kecepatan signalnya disini masih lemot ibu selesai ibu selesai bergabung iya bisa ini mohon izin Bu Dina saya takat jadi memang kalau untuk Babo itu kan kepulauan memang ada beberapa tower telkomsel di pulau jadi antar pulau sebenarnya jadi sinyalnya itu dari satu pulau menyeberang ke pulau lain tapi tidak saya khawatir saya kemarin itu ada pasang ada bangun tower ada pasang tower XL di wilayah sekitar Babo juga jadi sebenarnya sudah ada dua provider dan kalau pakai global sebenarnya kalau pakai global kalau kita pakai global disitu kan ada British Petroleum ada BP ada beberapa perusahaan asing yang sebenarnya sinyalnya dari luar kita bisa tangkep dengan catatan makin global seperti itu mungkin yang saya ini kan adalah mungkin saya ini bisa-bisa ini kan mungkin Bu Kesya atau Budina bisa testimoni tentang sisi bisnisnya pencapaian mungkin lebih tersebut ke sisi bisnisnya jadi peluangnya ini mungkin mungkin Bu Kesya atau yang lainnya mungkin ada Pak Ben juga Pak Agus Kaidun bisa mungkin katakanlah Budina juga bisa pencapaian di dalam bisnis trend ini jadi ya ada daya tariknya bukan hanya dari sisi produk tapi dari sisi bisnisnya yang kita punya potensi income seperti itu ya semoga menjauh nanti bisa tanya ke Bu Kesya dan Budina silahkan ini karena waktunya sudah mepet kita sudah lewat banyak banget ya Bapak Ibu luar biasa malam hari ini dah siap banget sampai ada yang tutup yang posting closing langsung pada malam hari ini Pak Johnny Jackson mohon izin nanti kita ngobrol lagi ya masalah peluang bisnis pencapaian bisnisnya disini banyak banget kok banyak banget yang sudah berhasil sebagai Ibu-Ibu rumah tangga salah satunya Ibu Nuka kita ya baru baru seminggu bergabung aja itu beliau sudah langsung pencapaian bisnisnya pencapaian bisnisnya sudah luar biasa 1 ke laporan bisnisnya ya nanti oke nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak Ibu ya karena ini waktunya juga sudah malam banget kasihan juga yang lainnya perlu beristirahat karena di daerah Papua juga ini sudah hampir jam berapa ya jam 12 malam ya Papua sudah besok oh tuh makanya kita kasihan ya oke kita besok bergabung lagi ya kita ramaikan acara besok TOP karena besok TOP besok ada jamnya seperti biasa 19.30 ya Bapak Ibu baik kita tutup saja ya Buka ya ya silahkan Bu Dina oke baik Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini luar biasa sekali sungguh sangat membuat saya suka cita pada malam hari ini ya ada yang posting langsung tanpa pikir panjang lagi menangkap satu peluang ini pesan saya Bapak Ibu segera yang belum bergabung segera bergabung malam hari ini jangan tunggu-tunggu lagi karena bakal ada ribuan atau jutaan teman-teman Bapak Ibu yang bakal bergabung duluan jadi sebelum Bapak Ibu menjadi orang yang ke 1 juta 1 harus lebih dulu bergabung baik akhir kata saya ucapkan selamat malam selamat berjumpa kembali di TOP pada besok saya ucapkan terima kasih untuk Bu Kesia untuk Pak Peter untuk Bu Yati dan untuk Pak Joseph Pebu semuanya yang terlibat Pak Johnny Jackson juga ya dalam hari ini sampai ketemu lagi besok terima kasih selamat datang selamat datang Sampai jumpa Selamat datang Selamat datang Johnny Jackson keren Thank you Happy posting ya happy posting sampai jumpa sampai jumpa Selamat datang Ibu Dina bu Kesia Sama-sama Pak Ben Terima kasih Bu Jina Terima kasih Pak Johnny Jackson Terima kasih.